Saat Sufang dan Kilin bertarung, dua sosok berdiri di langit di atas alam dewa suar langit. Tatapan mereka menembus kehampaan saat mereka menyaksikan pertempuran berlangsung. Orang yang memimpin adalah Song Yinji. Seorang pria parubaya diam-diam berkomunikasi dengan Song Yinji melalui naschen solnya. Jika goblin besar Yuanli itu mengambil semua goblin besar di gunung iblis sebagai bawahannya, kekuatannya pasti akan meroket. Saya khawatir itu akan merugikan rencana guru. Song Yinji mendengus entah kenapa dan menjawab melalui jiwanya yang baru lahir, goblin besar Yuanli itu memang luar biasa. Dia seharusnya mampu menekan Kilin, tapi dia juga harus membayar harga yang mahal. Ini akan bermanfaat bagi guru. Begitu dia keluar dari layar langit. Huff. Pria parubaya itu terkejut, lalu tersenyum meminta maaf. Tuanku bijaksana. Guru tidak hanya ingin mengambil kembali bendera dewa jahat kali ini, tetapi juga metode pemurnian pasir neter yang dilakukan Motiamong dan Motiamong. Jika Yuanli terluka dalam pertempuran ini, dia tidak akan bisa lolos dari jebakan yang dibuat oleh Dao Devian di layar langit. Saat keduanya sedang berkomunikasi. Raungan yang menggemparkan bumi yang dipenuhi dengan kejahatan datang dari dunia energi iblis Kilin. Kemudian, dunia air yang dibentuk oleh energi iblis hancur lapis demi lapis. Akhirnya, sebagian besar wilayah runtuh. Kepala hantu raksasa muncul dan dengan liar melahap dunia air. Bendera dewa jahat. Ekspresi Zhongyinji langsung berubah. Segera setelah itu, dia mengertakan giginya. Yuanli tidak hanya bisa mengendalikan bendera dewa jahat, tapi dia juga bisa menggabungkan sembilan bendera dewa jahat menjadi satu. Tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar yang bisa menandinginya. Binatang suci Kilin itu tidak bisa melarikan diri dari nasibnya yang ditindas. Sialan. Saya harus melaporkan ini kepada guru. Pria parubaya itu tersenyum dan mengirimkan suaranya. Tuanku, Anda terlalu khawatir. Jika Yuanli bertemu guru, tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan bendera dewa jahat. Jika dia menggunakannya untuk melawan guru, dia hanya akan mati lebih cepat. Tuanku, jangan lupa guru itu adalah pemilik asli bendera dewa jahat. Aku hampir melupakan hal itu. Meski demikian, kita tetap tidak boleh gegabuh. Setan Yuanli ini memang sangat aneh. Bahkan es yang sangat besar, es yang mendalam tidak dapat membelenggunya. Kita harus mengetahui kekuatannya dan kemudian melapor kepada guru sehingga kita dapat membuat persiapan untuk menghadapinya terlebih dahulu. Hanya dengan cara inilah kita bisa benar-benar aman. Tuanku bijaksana. Dunia energi iblis Kilin dilahap dan dengan mudah dihancurkan oleh bendera dewa jahat Sufang. Ia meraung dengan putus asa, Yuanli, sebagai goblin besar, bagaimana kamu bisa menggunakan senjata yang bisa membangkitkan pembangkit tenaga listrik untuk melawanku? Bagaimana aku bisa menerima ini? Maka penguasa ini akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Sufang mengungkapkan aura yang mendominasi saat dia mengambil bendera dewa jahat. Kemudian, auranya tiba-tiba meletus saat dia menerkam ke arah Kilin. Ledakan. Kombinasi dari tinju kehancuran dan ki iblis menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang memaksa binatang suci Kilin untuk mundur. Tidak dapat mempertahankan bentuk manusianya, ia kembali ke bentuk aslinya. Dalam wujud aslinya, Big Goblin tidak secepat wujud manusianya. Namun, ia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari kemampuan spesialnya. Binatang suci Kilin, yang tingginya seribu kaki, tidak memiliki aura iblis jahat seperti goblin besar lainnya. Sebaliknya, ia berdiri di atas awan keberuntungan dan memancarkan aura keberuntungan. Itu telah berubah menjadi binatang yang membawa keberuntungan. Aura keberuntungan juga merupakan semacam pemeliharaan dao surgawi. Kemampuan bawaan Kilin mythical beast tidak hanya kemampuan untuk mengendalikan kekuatan air, tetapi juga memiliki kemampuan bawaan lain yang tidak dimiliki oleh mythical beast lainnya, yaitu kemampuan untuk mengendalikan nasib. Binatang ilahi Kilin meraung ke langit. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyedot Sufang. Kekuatan ilahi yang dapat melahap semua pemeliharaan dao surgawi tiba-tiba meletus. Sufang terkejut. Eh, Kilin binatang suci ini cukup menarik. Ia benar-benar dapat melahap takdir. Ini mirip dengan kemampuan roh dharma awan ungu. Jika bukan karena roh dharma awan ungu, aku akan berada dalam masalah besar kali ini. Di bawah kekuatan melahap Kilin binatang ilahi, goblin besar yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasakan takdir yang tak terlihat tiba-tiba mengalir pergi. Meski tidak seberapa, mereka masih bisa merasakan bahwa daya tolak alam terhadap mereka semakin meningkat. Kehilangan takdir tidak hanya akan menyebabkan kesialan, namun juga akan ditolak oleh dao surgawi, sehingga menciptakan kemacetan budidaya yang sulit untuk ditembus. Goblin besar berbeda dari para pembudidaya. Mereka tidak memiliki hambatan atau belenggu dalam budidaya mereka. Namun, akibat ditolak oleh dao surgawi adalah kesengsaraan surgawi akan menjadi lebih mengerikan ketika mereka mengalami kesengsaraan, dan itu cukup fatal. Setiap big goblin di gunung iblis itu tangguh. Tidak ada kekurangan binatang dewa dan binatang buas yang bermutasi. Mereka liar, sombong, dan tidak kenal takut. Namun, tidak ada satupun big goblin yang tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya kehilangan takdir, dan hal itu membuat takut semua goblin besar sampai-sampai terbang lebih jauh karena takut terpengaruh. Zhong Yinji yang menonton dari jauh tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Binatang suci kilin ini benar-benar luar biasa. Jika dianggap sebagai budak, ia dapat membawa takdir bagi tuannya. Sayangnya, hal itu tidak ada gunanya bagi kami para penentang dao. Tria parubaya di sisinya mengirimkan transmisi suara. Yuanli tidak beruntung telah bertemu dengan kilin binatang ilahi yang tangguh dan benar-benar mencoba untuk menekannya. Pemeliharaannya dilahap oleh kilin binatang ilahi. Dia hanya bisa menunggu kemalangannya turun ke neraka ke-9. Sufang merasakan roh Valet Kidarma di dalam tubuhnya bergetar, dan hampir meninggalkan tubuhnya. Ruang Valet Kidarma di dalam tubuhnya bergetar hebat juga. Dia buru-buru mendesak roh Valet Kidarma untuk menstabilkannya. Hem. Binatang ilahi kilin terkejut ketika melihat Sufang tidak terluka. Setelah itu, ia meraung tiga kali berturut-turut ke arah Sufang, dan kekuatan melahap takdir bertumpuk satu sama lain. Itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Sufang mencibir sambil menatap di fine bis kilin, dan sepertinya dia sedang menonton pertunjukan badut. Sekarang, giliran binatang suci kilin yang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menggoyahkan takdirmu? Apakah kamu sudah selesai? Jika ya, maka giliranku. Sufang mencibir. Tubuhnya bergoyang, dan dia terbang seperti kilat. Langsung tiba di depan binatang suci kilin. Dalam keadaan aslinya, kekuatan destruktif dari Feast of Destruction menyapu. Divine bis kilin berubah menjadi keadaan aslinya dan menjadi sangat lambat. Monyet jiwa lengan ilahi adalah yang terbaik dalam hal kecepatan, dan ia tidak bisa mengelak dalam sekejap. Tinju sufang yang dapat menghancurkan langit dan bumi mendarat di tubuh Big Goblin. Ledakan. Pertahanan aura iblis kilin binatang ilahi langsung hancur, dan kekuatan tinju penghancur mendarat di tubuhnya. Sisik hitam di tubuhnya berjatuhan selapis demi selapis, dan darah muncrat. Tubuhnya berguling-guling, dan ia menjerit kesakitan. Ledakan. 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 Sufang menekannya dengan kuat dan mendominasi. Dari jauh, tampak seperti seekor semut sedang menghancurkan gunung. Pemandangan itu sangat aneh. Para iblis besar yang menyaksikan semuanya gemetar ketakutan. Bahkan Wang Tian, siapa yang terkuat di antara mereka. Yang, Yang, Sing Kaikian, dan Panjang. Goblin besar yang telah memutuskan untuk tunduk pada Sufang bersuka cita dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka yang menolak tunduk justru sebaliknya. Mereka semua panik. Setiap kali Sufang meninju kilin binatang suci, itu seperti meninju tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar hebat. Selamatkan hidupku, Guru. Selamatkan hidupku. Aku berserah diri. Aku tidak akan pernah berani melanggar perintah Guru lagi. Divine Biskilin akhirnya tidak tahan lagi dan memohon belas kasihan. Jika tidak memohon belas kasihan, ia akan dipukuli sampai mati oleh Sufang. Kill 11 Ini adalah hasil dari belas kasihan Sufang dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah menyatu dengan kekuatan Big Goblin dan para ahli pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia bisa membunuh Divine Biskilin hanya dengan kekerasan. Selain itu, dia juga menggunakan Feast of Destruction yang kuat. Binatang suci kilin juga tidak beruntung. Sufang tidak hanya memiliki bendera dewa jahat, tetapi dia juga memiliki roh Dharma awan ungu. Kemampuan ilahi dari binatang ilahi kilin tidak dapat mengancam Sufang, dan kekuatan sales Sufang sangat mencengangkan. Itulah mengapa hal itu dengan mudah ditekan oleh Sufang. Tentu saja, jika Sufang mengungkap identitasnya, dia memiliki terlalu banyak cara untuk dengan mudah menekan kilin binatang ilahi. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya, kenapa kamu tidak dengan patuh memasuki artefak iblis penguasa ini? Sufang melepaskan hembusan aura iblis dan menyedot kilin binatang ilahi ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menghisap kilin binatang ilahi ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang dan membelenggunya untuk sementara. Dia akan menghadapinya setelah dia menaklukkan semua Big Goblin lainnya. Tuan itu perkasa. Tuan tidak terkalahkan. Wang Tian, tapi Hei, hah, hah, dari, meremas, hah, anhuai, menggulung ibu jari, hah, aduh. Namun, masih banyak Big Goblin yang ragu-ragu. Sufang melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul. Obat mujarab, benda spiritual, dan sumber daya lainnya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Ada juga banyak artefak ilahi dan artefak iblis. Mereka membentuk sungai yang panjang dan memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin yang penuh dengan niat membunuh, serahkan padaku dan kamu akan dapat menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Di masa lalu, kamu bahkan tidak bisa menukar nyawamu dengan sumber daya ini. Mereka yang menolak tunduk padaku dan menentang keputusan Kaisar Xiao. Akan mati. Saya bersedia mengikuti Guru. Kirim, bukankah kita datang ke dunia Dewa Suar Langit untuk mendapatkan sumber daya? Karena Guru bersedia memberi kita begitu banyak sumber daya, apa yang perlu kita ragukan? Salam, Tuan. Pada saat ini, semua Big Goblin berlutut dan menundukkan kepala kepada Sufang. Kalian semua, kembalilah ke Gunung Iblis. Sufang membiarkan semua sumber daya melayang di depannya. Dia memandang Zhong Yinji di kejauhan dengan tatapan mematikan dan kemudian terbang kembali ke dunia Dewa Suar Langit. Saya tidak menyangka Big Goblin ini, Yuan Li, menjadi begitu kuat dan cerdas. Pertama, dia mengancam kita dengan kekuatan dan kemudian menggoda kita dengan sumber daya. Big Goblin sebenarnya memiliki sikap seorang Tuan. Sekarang dia telah menaklukkan seratus ribu Big Goblin, keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat. Laporkan hal ini kepada Guru sesegera mungkin. Kita harus mengubah rencana kita melawan Yuan Li. Zhong Yinji mendengus dan melepaskan cahaya ilahi yang menyelimuti pria paruh baya itu. Kemudian, keduanya menerobos langit dan terbang menjauh. Begitu Sufang kembali ke Gunung Iblis, dia menyimpan semua Goblin besar di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah Big Goblin melepaskan roh primordial mereka, Sufang menggunakan kekuatan Chaos Essence Sage sebagai sumber dan kekuatan dunia Yin yang untuk menyegel roh dan tubuh primordial mereka. Dengan ini, Sufang segera mendapatkan seratus ribu bawahan Big Goblin yang kuat. Di antara mereka, Wang Tian, Serigala Kosong, Sarung Bandit Sik Malun Ying, Ding. Big Goblin yang baru ditundukkan semuanya terkejut ketika mereka mengetahui identitas asli Sufang. Banyak Big Goblin yang merasa telah ditipu. Namun, mereka disegel oleh Sufang dan tidak dapat melakukan apapun di pagoda 6 Jalan Suanhuang. 2412. Sekitar tiga tahun. Menguasai. Surga, itu samaran. Penyamaran Mekanis. Zhang, Yue. Sufang membawa semua Goblin besar di Gunung Iblis ke pagoda 6 Jalan Suanhuang, hanya menyisakan Wang Tian. Untuk melepaskan diri sendiri, malapetaka bergantung pada jempol tiram. Yu Sen Gui. Sian, berputar. Anda ingin memberi umpan pada pengrajinnya. Ruang sholat. Jempol menurun. Entah kenapa, mereka tiba-tiba menghubungi Sufang. Apa itu? Sufang sedang menyatu dengan Roda Infinity. Banteng, memprovokasi Xing Yu Huang. Surga, kok bendungannya bisa jebol? Yi Yina meninggal. Zhang Jun. Ingin Kiao Kin. Apakah setan mengatakan bahwa dia membuat masalah? Guan I Din. Mantra hantu. Suan Tian Ming. Sufang mengangkat alisnya. Siapa tuannya? Ada urusan apa kamu denganku? Dia mengatakan bahwa tuan dan majikannya adalah teman lama. Sufang menengadah ke langit. Apa? Wabah di taman, bermain-main dengan kerangka, membasmi setan-setan kasar, mengatakan bahwa mereka menimbulkan masalah, mengatakan bahwa mereka menuruti roh jahat. Gigitan sapi, yiksi, merusak, pemilih kata, menawan, yi lingcun. Mereka mengisi diri mereka sendiri. Guru Suan Tian Ming jelas adalah Huang Lingyao. Di liveless wastelen, Sufang, yang menggunakan teknik transformasi Viendis untuk berubah menjadi goblin besar, Yuan Li, diselamatkan oleh Huang Lingyao. Saat itu, dia mengaku sebagai big goblin milik Sufang. Surga, menggoda dan menggoda. Tunggal, apakah Anda ingin mempermainkan saya? Buku penghalus untuk membersihkan, menggulung dan mengaduk. Huang Lingyao. Dalam benak Sufang, dia tiba-tiba teringat akan dendam antara Huang Lingyao dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba, Huang Lingyao sebenarnya memiliki kekayaan yang luar biasa, memperoleh warisan Kaisar Ming Yue dan mendirikan agama ilahi Suan Ming. Pada saat ini, itu juga merupakan kekuatan yang kuat di dunia gelap. Sufang berencana mencari Huang Lingyao setelah memasuki Medan Perang Sungai Dua Alam lagi. Dia tidak menyangka dia akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Sekitar setengah jam kemudian, Sufang merasakan seorang kultifator tiba di depan gua abadi, yang rendah hati ini adalah Suan Tian Ming. Salam, penatua Yuan Li yang hebat. Ini adalah pria parubaya yang tampak biasa saja. Basis budidayanya hanya berada di tahap surgawi kedua dari tahap integrasi Dao, dan untuk beberapa alasan, dia telah menjadi bawahan Huang Lingyao dan bersembunyi di alam dewa suar langit. Masuk. Sufang membuka segel gua, mengizinkan Suan Tian Ming memasuki gua. Tatapan tajamnya menyapu Suan Tian Ming, dan dia berkata dengan dingin, Tuanmu, mengapa kamu mencari yang terhormat ini? Suan Tian Ming berkata dengan hormat, melapor kepada Tetua Agung Yuan Li, Ketua Sekte mendengar bahwa Anda akan pergi ke sembilan dunia bawah, jadi dia ingin bekerja dengan Tetua Agung dan memasuki sembilan dunia bawah bersama-sama. Bagaimana Master Sektemu tahu bahwa yang mulia ini akan pergi ke sembilan dunia bawah? Jantung Sufang melonjak, dia tidak menyangka Huang Lingyao begitu banyak akal. Dia sebenarnya tahu bahwa dia akan pergi ke sembilan dunia bawah. Menuju ke sembilan dunia bawah adalah masalah yang sangat rahasia. Huang Lingyao sebenarnya mengetahuinya begitu cepat. Mungkinkah ada mata-mata dari Agama Ilahi Suan Ming di antara sepuluh pemimpin ruang diskusi umat manusia selain Dao Devian? Sedikit kebanggaan muncul di mata Suan Tian Ming, dan dia berkata, Master Sekte saya sangat kuat. Mencari tahu tentang ini tidaklah sulit. Kurang ajar, bagaimana Agama Ilahi Suan Ming mengetahui hal ini, katakan yang sebenarnya kepada yang mulia ini. Aura Ilahi yang tiada taraf menyelimuti Suan Tian Ming. Aura Iblis yang kejam dan jahat menekannya, memaksanya berlutut di tanah. Dia bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Penatua Yuan Li yang hebat, harap tenang. Suan Tian Ming berkata dengan suara gemetar, Agama Ilahi Suan Ming juga merupakan anggota dari Aliansi Penentang Dao. Tuan Guru Sekte mengetahui hal ini dari para petinggi Aliansi Penentang Dao. Tetua Agung, tolong ampuni saya. Jadi memang seperti itu. Saat itulah Sufang menghela nafas lega dan menarik kembali auranya. Seolah-olah Suan Tian Ming telah melarikan diri dari ambang kematian, dan dia segera terjatuh ke tanah. Menenangkan nafasnya, Suan Tian Ming terus berbicara sambil tergagap, di Aliansi Penentang Dao, terlepas dari apakah itu Penentang Dao atau Iblis, mereka semua ingin membunuhmu dengan cara apapun. Tuan Sekte Guru mengetahui hal ini, oleh karena itu dia meminta orang rendahan ini memberitahu sesepu agung dan menyiapkan sesepu agung terlebih dahulu. Sufang angkat bicara, untuk apa dia pergi ke sembilan dunia bawah. Tuan Sekte Master adalah keturunan dari ras dewa dunia bawah kegelapan. Sembilan dunia bawah adalah tempat lahirnya ras dewa dunia bawah kegelapan. Ada banyak harta karun dan benda spiritual yang mengandung esensi yin di dalamnya. Oleh karena itu, dia ingin masuk untuk mencari untuk harta karun. Namun, sembilan dunia bawah sangatlah berbahaya. Bahkan dengan kekuatan Tuan Guru Sekte, dia tidak akan bisa kembali setelah masuk. Karena itu, dia mengusulkan untuk bekerja sama dengan Tuan. Dengan kekuatan Tuhan, jika kita bekerja sama dan memasuki sembilan dunia bawah, kita pasti bisa kembali dengan imbalan yang besar. Suan Tianming berbicara dalam satu tarikan napas, takut dia akan menimbulkan kemarahan Sufang. Sufang berkata dengan dingin, mengapa yang mulia ini harus bekerja sama dengannya. Suan Tianming dengan hormat mengeluarkan secarik batu giok dan menggunakan Suan Guang untuk membawanya ke arah Sufang, Master Sekte saya telah memasuki sembilan dunia bawah berkali-kali untuk mencari harta karun. Oleh karena itu, pemahamannya tentang sembilan dunia bawah jauh melampaui pemahaman orang lain. Fraksi Sufang tidak menerima slip giok itu dan mencibir, yang mulia ini memiliki informasi terkait sembilan dunia bawah dari rakyat kekaisaran. Mengapa saya membutuhkan Master Sekte Anda? Suan Tianming tersenyum meminta maaf dan berkata, untunglah orang rendahan ini datang untuk mencari Tetua Agung. Jika tidak, Tetua Agung pasti akan menderita kerugian besar setelah memasuki sembilan dunia bawah. Anda bahkan mungkin mati di dalam. Mengapa? Informasi di tangan Tetua Agung dikumpulkan sebelum pergolakan dunia. Setelah pergolakan dunia, terutama kekacauan daosurgawi, hal itu menyebabkan interior sembilan dunia bawah berubah sepenuhnya. Jika kita masuk berdasarkan informasi dari sebelumnya, bukankah kita akan mengirim diri kita sendiri ke kematian? Su Fang sangat tersentuh dan mengulurkan tangan untuk mengambil Slip Diok itu. Menyalurkan kekuatan sihirnya ke dalam Slip Diok, Slip Diok itu dengan cepat meleleh di tangannya. Beberapa informasi terkait sembilan dunia bawah yang legendaris dengan cepat memasuki pikiran Su Fang. Membacanya dengan cermat, Su Fang mengerutkan alisnya. Berpikir sejenak, Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, Kembalilah dan beritahu Master Sekte Anda bahwa yang mulia ini setuju untuk bekerja sama dengannya. Yang rendahan ini berterima kasih pada Tetua Agung atas nama Ketua Sekte. Suan Tianming berkata dengan gembira. Kemudian dia mengeluarkan jimat dan menyerahkannya kepada Su Fang, Ketika Tuhan melewati layar langit, Kamu dapat menggunakan jimat itu untuk menghubungi Master Sekte. Yang mulia ini mengerti, pergilah. Su Fang melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang aura iblis, Menyapu Suan Tianming keluar dari gua dan keluar dari gunung iblis. Kemudian ekspresinya menjadi serius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Sembilan dunia bawah saat ini sepuluh kali lebih berbahaya dari yang saya bayangkan. Untungnya, saya memiliki informasi Huang Lingyao. Jika tidak, jika saya langsung membawa Senior Mo Tiangong ke sembilan dunia bawah, Tidak hanya akan saya tidak dapat menemukan Sungai Neter yang legendaris, Kemungkinan besar saya akan mati di dalam. Jauh sebelum ruang diskusi memutuskan agar Su Fang melindungi Mo Tiangong ke sembilan dunia bawah Untuk mencari pasir Neter, Xiao Wanting mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi terkait sembilan dunia bawah kepada Su Fang. Semua informasi ini berasal dari catatan rakyat kekaisaran dan ras dewa kuno. Bagi sebagian besar ras dewa, sembilan dunia bawah adalah sebuah legenda. Namun bagi masyarakat kekaisaran dan ras dewa kuno, hal itu bukanlah rahasia besar. Sembilan dunia bawah terletak di bidang ruang waktu terdalam di alam semesta. Itu adalah tempat reinkarnasi setelah suatu bentuk kehidupan mati. Sembilan dunia bawah sebenarnya adalah sepuluh dunia bawah. Kemudian, Yang Mulia menekan sembilan dunia bawah di dalam kode penjara penindasan. Inti dari sembilan dunia bawah diekstraksi, menyebabkan siklus hidup dan mati terputus. Sembilan dunia bawah mengalami kekacauan. Su Fang menganalisis bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa para ahli yang dibangkitkan menimbulkan kekacauan. Kiel 11. Tidak ada energi spiritual alami di sembilan dunia bawah. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura kematian, yang merupakan kekuatan dunia bawah. Ketika suatu bentuk kehidupan memasukinya, aura kehidupannya akan dilahap dan jiwanya akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Setelah siklus hidup dan mati diputus, sembilan dunia bawah mengalami kekacauan total. Ada berbagai macam hantu dan monster yang tidak dapat keluar dari siklus reinkarnasi. Dikatakan bahwa bahkan ada monster yang telah mencapai level yang mulia penguasa. Oleh karena itu, sembilan dunia bawah adalah tanah terlarang bagi semua bentuk kehidupan. Terlepas dari para ahli Overgod yang telah mengembangkan dunianya sendiri, semua bentuk kehidupan di bawah level Overgod, baik itu ras dewa, goblin besar, atau ras iblis, pasti akan mati. Terlebih lagi, bahkan para ahli Overgod pun akan dibelenggu ketika mereka masuk. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan selamat. Sungai Surgawi tercemar, meski dihentikan oleh sembilan dunia bawah, hal itu tetap menyebabkan alam semesta jatuh ke dalam kekacauan. Itu masih perlahan pulih. Akibatnya, sembilan dunia bawah menjadi semakin kacau. Selain monster di dunia bawah, ada berbagai macam bahaya alam yang menyebabkan gangguan ruang waktu. Ini menjadi sepuluh kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Perjalanan ke sembilan dunia bawah ini jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Namun, semakin berbahaya, semakin berguna bagiku untuk mengasah diriku sendiri. Aku mungkin bisa menemukan peluang untuk menerobos ke level Overgod di sembilan dunia bawah. Memikirkan hal ini, hati Sufang melonjak dengan keinginan kuat untuk bertarung. Matanya menyala terang. Dalam sekejap mata, tujuh tahun berlalu. Yuan Li, cepat datang ke ruang pertemuan. Pada hari ini, Xiao Wanting mengirimkan roh primordialnya. Sufang berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan menatap ke langit. Sekitar delapan ratus, bersenandung, staff, layar, hanya, sekolah, bersenandung, pedang, Ying Luo Tuan dari keluarga utara, bersenandung. Dia melewati lapisan penghalang dan tiba di ruang pertemuan. Sudah ada lebih dari dua puluh sosok menunggu di alun-alun di depan aula. Xiao Wanting, Kaisar Guanghan, dan Kaisar Haoyuan, sepuluh tetua aula pertemuan klan manusia, dan Mo Tiangong semuanya ada di sana. Ada juga beberapa orang yang tidak diharapkan Sufang. Ada tiga murid junior Mo Tiangong di sisinya. Tiga, para dewa ilahi juga ada di antara mereka. Ada juga beberapa orang yang dikenal Sufang. Chu Bingyan, Qian Gang, dan Kimian, salah satu dari sepuluh jenius Yuan Tiangong. Sufang sangat asing dengan ketiga pemuda lainnya. Salah satunya adalah seorang pemuda berkulit putih. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, dan dia tampak seperti berusia awal dua puluhan, dia memiliki ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk usianya, serta aura yang sepertinya mendominasi dunia. Sufang merasakan bahwa aura orang ini berasal dari asal yang sama dengan aura di Yuan. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya dari rakyat Kekaisaran. Namun, dia tidak memiliki aura di Yuan yang luhur dan mendominasi, dia juga tidak memiliki temperamen di Yuan yang tampak menyendiri namun sebenarnya sembrono. Dia hanya memiliki aura mendalam yang sedalam langit dan kokoh seperti bumi. Pemuda lainnya memiliki wajah pucat dan tubuh kurus. Dia memberikan perasaan bahwa hembusan angin bisa menerbangkannya tanpa jejak. Namun, tatapan orang ini sangat tajam. Ketika tatapan Sufang bertemu dengannya, dia langsung merasakan sakit yang menusuk di matanya, seolah-olah dia baru saja ditembak oleh anak panah yang tajam. Alis Sufang terkatuk rapat. Seorang ahli dari klan Yi. Ada pemuda lain dengan penampilan bermartabat dan basis budidaya yang luar biasa. Dia telah mencapai level Lord tingkat menengah. Dia selalu memiliki senyuman di wajahnya, memberikan perasaan menyegarkan. 2413 Sufang mendarat di alun-alun dan bertanya pada Xiao Wan Ting dengan perasaan tidak puas, Kaisar Xiao, apa maksudnya ini? Xiao Wan Ting tidak mempermasalahkan nada bicara Sufang. Ia mengelus janggut putihnya dan berkata, perjalanan menuju sembilan kata ini sangatlah penting. Bahkan bisa dikatakan menyangkut naik turunnya umat manusia. Ada beberapa ahli lain yang melindungi guru Mo dan muridnya. Sufang mencibir dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, para petinggi Yuan Tiamong dan dunia Dewa Suar Langit khawatir akan menyerahkan masalah penting kepadanya, goblin besar. Yuan Li, izinkan aku memperkenalkanmu. Xiao Wan Ting menunjuk pemuda berjubah putih itu dan berkata, Diksuan. Saya yakin tetua agung Yuan Li pernah mendengar tentang dia. Diksuan. Sufang terkejut. Diksuan. Genius nomor satu yang tak tertandingi dari generasi kekaisaran sebelumnya dan pemimpin masa depan rakyat kekaisaran. Dibandingkan dengan Diksuan, Diksuan jauh lebih rendah. Di laut kekacauan Yuan Tiamong, rekor Diksuan masih dipertahankan dan tidak ada yang bisa melampauinya. Hanya saja waktu budidaya Diksuan melebihi 10 juta tahun dan tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki gunung layak surgawi. Kalau tidak, orang yang memasuki gunung layak surgawi bukanlah Diksuan melainkan Diksuan. Apalagi kemungkinan besar hasilnya akan berbeda. Diksuan dari rakyat kekaisaran menyapa tetua agung Yuan Li. Diksuan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang tanpa sedikitpun arogansi. Sufang membalasnya dengan menangkupkan tinjunya. Pada saat yang sama, Sufang menempatkan Diksuan dalam daftar orang-orang penting di hatinya. Kiel 11 Orang ini jauh lebih kuat daripada Diksuan dalam hal kekuatan dan temperamen. Dia harus berhati-hati dalam perjalanan ke sembilan kata-kata ini. Sufang juga sangat bingung. Apa niat rakyat kekaisaran membiarkan seorang jenius yang tak tertandingi memasuki dunia bawah ke sembilan? Rakyat kekaisaran baru saja kehilangan Diksuan. Apakah mereka tidak takut Diksuan juga akan mati dalam sembilan kata? Xiao Wanting melanjutkan, ketiganya adalah Yuan Tiamong jenius, Kim Yan, Jubing Yan, dan Qian Gang. Kamu belum pernah melihat dua lainnya, tapi kamu harus mengenal Qian Gang. Ketiga jenius itu membungkuk pada Sufang. Mengapa mereka bertiga datang ke dunia bawah ke sembilan untuk ikut bersenang-senang? Sufang mengangkat alisnya. Ketiganya belum mencapai level Overgods. Mungkin mereka memiliki kekuatan untuk melawan Overgods tertinggi, tapi mereka masih sedikit kurang jika ingin memasuki abis. Dia memperhatikan bahwa Qian Gang sangat berterima kasih padanya, mata Cubing Yan juga dipenuhi dengan rasa hormat terhadap yang kuat, dan mata Kim Yan dipenuhi dengan penghinaan. Pakar Klan Yi, Yi Lai. Pakar peringkat 12 dalam daftar prestasi, Bai Ze Hao. Pemuda yang sakit-sakitan dan kurus itu tidak lain adalah Yi Lai dari Klan Yi. Adapun pemuda yang sangat ramah, dia adalah seorang tetua dari alam dewa surga penyegel, Bai Ze Hao. Xiao Wanting berkata, total kalian ada tujuh orang. Lindungi Guru Mo dan ketiga muridnya saat mereka memasuki dunia bawah ke sembilan untuk mengumpulkan pasir neter. Kalian akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Peluang sukses lebih besar. Mata Sufang menyapu kerumunan, lalu dia mendengus dengan nada menghina. Mereka hanya akan mati jika memasuki dunia bawah ke sembilan. Kaisar Xiao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apa yang Sufang katakan adalah kebenaran. Meskipun mengatakan ini akan menyinggung perasaan semua orang, itu lebih baik daripada melihat mereka membuang nyawanya. Meskipun orang-orang ini luar biasa, kecuali diksuan, tidak banyak yang bisa melindungi diri mereka sendiri di dunia bawah ke sembilan, apalagi Mo Tiangong. Sufang bisa mengabaikan hidup dan mati orang lain, tapi Mo Tiangong, alam dewa ketiga, dan alam dewa ketiga. Jika sesuatu terjadi pada Raja Ilahi, Cubingian, dan Qian Gang, dia harus menyelamatkan mereka. Ini sama saja dengan menambah beberapa beban lagi. Diksuan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Yang lain tidak terlihat senang. Ilai berkata dengan dingin, kamu bisa memasuki dunia bawah ke sembilan, tapi kita semua akan mati. Sungguh iblis yang sombong. Kimian mencibir dengan nada menghina, tidak menganggap serius kata-kata Sufang. Wajah Cubingian dan Qian Gang dipenuhi dengan kengganan, tapi Bai Zehau dengan cepat memulihkan wajah tersenyumnya. Xiao Wanting berkata dengan suara rendah, aku punya alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Kamu hanya perlu menurut. Sufang tidak mengatakan apapun lagi. Karena Xiao Wanting bertekad untuk mengirim para jenius ini ke kematian mereka, mengapa dia harus ikut campur? Xiao Wanting berkata, Yuan Li, kamu hanya memiliki satu tugas, yaitu melindungi Tuan Mo dan murid-muridnya. Bantu mereka mengumpulkan pasir neter dan kemudian kembali dengan selamat ke alam dewa suar langit. Sedangkan untuk urusan lainnya, Anda tidak perlu khawatir. Setelah berpikir sejenak, Sufang bertanya, naga tanpa pemimpin tidak akan berhasil. Siapa yang akan menjadi pemimpin kali ini? Xiao Wanting berkata dengan anggun, untuk perjalanan ke dunia bawah kesembilan ini, Dixuan akan menjadi pemimpinnya. Kamu harus melindungi guru Mo dan murid-muridnya dengan segala cara dan mengumpulkan neter sen dalam jumlah yang cukup. Dixuan akan menjadi pemimpinnya. Sufang akhirnya mengerti mengapa rakyat kekaisaran menginginkan Dixuan menjadi pemimpin. Rakyat kekaisaran jelas ingin mendapat pujian atas kontribusi besar ini kepada rakyat kekaisaran. Mereka ingin menyepuh calon kepala rakyat kekaisaran dengan emas dan pada saat yang sama memenangkan prestise yang besar bagi rakyat kekaisaran. Sedangkan yang lainnya, mereka semua memiliki tujuan masing-masing untuk memasuki dunia bawah kesembilan. Sufang Suara keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran terdengar di benak Sufang. Misimu kali ini bukan hanya untuk melindungi Mo Tiamong, tapi juga untuk memikat dan membunuh api surgawi. Saya sudah mengatakan kepada Dixuan untuk bekerja sama dengan Anda sebanyak mungkin. Dengan dia dalam terang dan Anda dalam kegelapan, peluang sukses Anda sangat tinggi. Iya. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Dixuan bukanlah di Yuan. Saya tidak ingin Dixuan mati secara misterius di dunia bawah kesembilan seperti di Yuan. Suara eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran jelas-jelas mengancam. Jelas sekali, dia telah memutuskan bahwa Sufang bertanggung jawab atas kematian di Yuan. Sufang menjawab, selama Dixuan tidak melakukan hal bodoh terhadapku, mengapa aku harus mengincarnya? Dixuan tahu apa yang dia lakukan. Kamu sendirian. Xiao Wan Ting memberikan beberapa nasihat lagi. Kemudian, Dixuan memimpin yang lain dan segera meninggalkan ruang pertemuan. Melihat ke belakang orang-orang yang akan menghilang, Zung Yin Yin sangat bangga. Sebelum kamu dapat menemukan simpul bidang ruang waktu untuk memasuki dunia bawah kesembilan, yang menunggumu adalah jebakan guru yang tak terhindarkan. Kalian semua akan mati. Rombongan tiba di tirai langit. Mereka melewati tirai langit dan memasuki sungai dua alam. Kemudian, mereka melewati lapisan aliran udara yang kacau dan terbang menuju separuh alam segudang lainnya. Karena sungai dua alam dipenuhi dengan belenggu dan turbulensi ruang waktu, mereka tidak dapat berteleportasi dengan dao surga, dan mereka bahkan tidak dapat memanfaatkan harta sihir mereka dengan kekuatan penuh. Mereka hanya bisa terbang dengan patuh. Moti Among dan ketiga muridnya telah dibawa ke ruang dalam harta ajaib Dixuan. Yang lainnya mengikuti di belakang Dixuan dan terbang dengan hati-hati. Mereka harus menghadapi turbulensi di sekitar sambil waspada terhadap Dao Devian yang mungkin muncul kapan saja. Sekitar 50 tahun kemudian, Dixuan memimpin yang lain untuk akhirnya melepaskan diri dari belenggu sungai dua alam. Mereka keluar dari area turbulensi ruang waktu dan tiba di luar angkasa. Meskipun mereka telah bertemu banyak Dao Devian dan pakar ras iblis sepanjang perjalanan, mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Jadi, mereka tidak mengalami bahaya apapun. Dixuan menyapu mereka dengan cahaya ilahi, lalu dia tersenyum dan berkata, karena kita telah melewati sungai dua alam dengan begitu lancar, jelas bahwa perjalanan kita menuju dunia bawah kesembilan pasti akan mulus. Kita sudah berada di dunia Dao Devian Alliance, jadi tidak disarankan bagi kita untuk tinggal lama di sini. Kita harus pergi secepat mungkin. Setelah itu, dia menarik harta ajaib. Itu adalah harta ajaib yang tampak seperti penguasa. Gelap dan suram, dan ada banyak garis horizontal di permukaannya yang tampak seperti sisik penggaris. Itu tidak terlihat terlalu mencolok, tapi itu memancarkan aura penciptaan yang mengejutkan dan sejenis kekuatan ilahi spasial yang halus. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap harta karun ajaib itu. Tentang. Aura penguasa menyebabkan roh asal roh hukum kivalet di dalam ruang kiungu Sufang bergetar. A. ZI menyampaikan pikirannya kepada Sufang. Tuan, harta ajaib ini adalah artefak penciptaan. Artefak penciptaan, seperti yang diharapkan dari sosok tak tertandingi dari rakyat kekaisaran. Dia menggunakan artefak penciptaan segera setelah dia bergerak. Namun, A. ZI merasa artefak penciptaan ini jelas kalah dengan kereta alam semesta milik guru. Sayangnya, kereta semesta baru saja mulai menyatu, dan masih belum mampu memanfaatkan sebagian besar kekuatannya. Merasakan tatapan semua orang, diksuan dengan santai tersenyum. Ini adalah artefak penciptaan klan saya, yang disebut pengukur garis bujur surga. Setelah diaktifkan, ia dapat langsung melakukan perjalanan melalui bidang ruang waktu dan tiba di titik simpul. Ini dapat menyelamatkan kita dari banyak masalah. Kali ini, untuk misi sembilan kata-kata, saya secara khusus meminjamnya dari salah satu tetua agung klan. Bai Zehal tersenyum dan memuji, seperti yang diharapkan dari rakyat kekaisaran tertinggi. Yang ini mengagumimu. Itu hanya harta ajaib, tidak peduli betapa luar biasa itu, itu hanyalah benda luar. Diksuan tidak menunjukkan sedikitpun rasa bangga. Kemudian, dia melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengaktifkan pengukur garis bujur surga dan membawa semua orang ke simpul ruang waktu yang mengarah ke sembilan kata-kata. Semuanya, tolong jangan menolak kekuatan ilahi dari harta ajaib saya. Su Fang tiba-tiba berkata, tunggu. Diksuan bertanya, apakah penatua Yuan Li mempunyai pertanyaan? Ki Mian mencibir. Tetua agung Yuan Li mungkin berpikir bahwa kekuatannya luar biasa dan tidak ingin bergantung pada harta ajaib Lord Diksuan untuk terbang ke simpul ruang waktu sendirian. Diam, Junior Klan Yi, jika kamu mengucapkan kata-kata omong kosong lagi, aku akan menghancurkanmu. Su Fang tiba-tiba berteriak dengan keras, membuat semua orang ketakutan. Ki Mian menjadi marah. Kamu hanya seorang goblin besar, beraninya kamu mengancamku. Perjalanan kita ke sembilan kata-kata kali ini bisa dikatakan sebagai pelarian yang sempit. Ini bukan perjalanan jalan-jalan, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kita kehilangan nyawa. Saya menyarankan semua orang untuk membuang wajah sombong Anda itu. Tatapan dingin Su Fang menyapu semua orang. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Ki Mian. Dia berkata dengan dingin, jika kamu meremehkanku dan tidak ingin bersamaku, segera kembali ke alam dewa suar langit. Jika kamu berani berbicara kasar kepadaku lagi, jangan salahkan aku. Menjadi kejam, ada lebih dari satu atau dua dewa utama yang telah mati di tanganku. Ki Mian terintimidasi oleh Aura Su Fang. Dia gemetar dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Diksuan mengerutkan kening dan berkata, Tetua Yuan Li, apa yang ingin kamu katakan? Tolong katakan. Su Fang berkata, saya khawatir ada banyak ahli dari aliansi penentang Dao yang menunggu kita di simpul ruang waktu yang disebutkan Lord Diksuan. Rencana kita untuk perjalanan ke sembilan kata-kata ini harus diubah pada menit terakhir. Ekspresi semua orang langsung berubah. Yilai mendengus dengan nada menghina. Kamu hanya menjadi orang yang mengkhawatirkan. 2414. Ubah rencananya. Diksuan mengerutkan alisnya. Su Fang berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin tetap pada rencana awal, lakukan sesukamu. Namun, Tuan Mo, ikutlah denganku. Tangguh dan mendominasi. Yilai berkata dengan muram, kamu ingin mengubah rencana hanya karena tebakanmu. Yuan Li, bukankah kamu terlalu sombong? Ki Mian mencibir, para pemimpin Sky Bacon di Fine World di Aula Konferensi tidak bisa dipercaya. Apakah kamu, seorang goblin besar, sangat bisa dipercaya? Su Fang memandang Diksuan, aku sudah mengambil keputusan. Lakukan sesuai keinginanmu. Diksuan merenung sejenak dan berkata, kekhawatiran penatua agung Yuan Li bukan tanpa alasan. Hanya saja, hanya ada tiga simpul ruang waktu yang diberikan Lord Dizun kepadaku untuk memasuki negeri sembilan neter. Jika seseorang benar-benar membocorkannya informasi, saya khawatir bahkan ketiga simpul ruang waktu ini pun tidak aman. Jika kita mengubah rencana, di mana kita memasuki sembilan kata. Mari kita lihat di sini. Su Fang mengulurkan tangan dan memadatkan energi roh alam menjadi sebuah batu giyok. Kemudian, dia memasukkan koordinat ke dalam slip giyok dengan pikirannya. Kemudian, dia menyerahkan slip giyok itu kepada Diksuan. Mengembalikan reruntuhan langit, di dalam, penatua agung Yuan Li, apakah Anda yakin? Diksuan mengangkat alisnya dan memandang Su Fang, dengan curiga. Mengembalikan reruntuhan langit, di dalam. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mendengar nama ini. Mengembalikan reruntuhan langit, di dalam. Itu adalah salah satu dari sepuluh tempat paling berbahaya di alam semesta dan dulunya menduduki peringkat ketiga. Kemudian, Istana Advent Ilahi muncul, dan menduduki peringkat pertama di antara semua tanah terlarang di alam semesta. Baru saat itulah Fei menduduki peringkat keempat. Mengembalikan reruntuhan langit, Fei sebenarnya adalah lubang hitam besar yang terus menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, mengembalikan reruntuhan langit. Area menelan Fei terus meluas. Setidaknya tiga wilayah bintang dan dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh kekuatan lubang hitam dan akhirnya jatuh ke dalam lubang hitam. Banyak dewa yang memasukinya dalam upaya mengungkap rahasianya. Tapi memasuki Returning Ruins Sky. Dewa Fei tidak pernah kembali, jadi mereka kembali ke surga kehancuran. Itulah mengapa Fei memiliki reputasi yang sangat buruk. Su Fang benar-benar mengarahkan simpul ruang waktu ke jurang neraka di surga reruntuhan yang kembali. Bagaimana mereka bisa mempercayai Fei? Dixuan merenung sejenak ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Su Fang, lalu dia berkata dengan tegas, Pergi ke Omega Heaven. Di dalam, Kimian berteriak ketakutan, Tuan Dixuan, Bagaimana kamu bisa mendengarkan kata-kata sepihak Yuan Li dan memasuki reruntuhan akhir? Fei akan bertualang di salah satu dari sepuluh tempat paling berbahaya. Jika kamu tidak ingin mengikuti kami, silakan kembali ke alam dewa suar langit. Dixuan berkata dengan suara yang dalam, aura tertinggi dan bermartabat melonjak dari tubuhnya. Yang lain awalnya ingin angkat bicara untuk membujuk Dixuan, tetapi ketika mereka melihat betapa tegasnya dia, mereka semua tutup mulut. Kemudian Dixuan mulai mengaktifkan pengukur garis bujur dan garis lintang surga. Bas dengungan-dengungan. Sebuah Suangguang meledak dari penguasa garis bujur dan lintang langit, melepaskan kekuatan menakjubkan untuk mendistorsi ruang dan meluas ke dalam kehampaan. Dalam sekejap. Tidak diketahui berapa banyak bidang yang dilewati oleh kekuatan penguasa garis bujur langit dan garis lintang, namun pada akhirnya, Suangguang tiba-tiba berhenti dan membentuk gambaran ilusi. Seseorang dapat melihat bidang alam dewa seolah-olah berada tepat di depan mereka. Penguasa garis bujur dan lintang langit adalah artefak takdir yang mengabaikan ruang dan jarak, dan kekuatannya melewati ruang tanpa akhir dan memperkecil jarak hingga tak terbatas. Semuanya, ayo pergi. Dixuan melangkah ke Suangguang dan kemudian berubah menjadi ketiadaan, langsung muncul di alam dewa. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika Sufang melangkah ke Suangguang, dia melirik Bai Zehau, dan kemudian sedikit rasa dingin muncul di matanya yang dalam. Tubuh Bai Zehau menegang seolah-olah dia disegel dalam es, tapi kemudian dia tersenyum pada Sufang. Tepat ketika Sufang dan yang lainnya mengubah rencana mereka dan menuju kereruntuhan akhir. Di pinggiran bidang bintang V, sesosok tubuh muncul dari celah ruang waktu yang besar. Penguasa jahat Tiandu. Sial, manusia-manusia itu tiba-tiba mengubah arah mereka dan menyebabkan semua jebakan yang telah kubuat dengan cermat gagal. Api yang mengerikan berkobar di mata Raja Jahat Tiandu, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Dia jelas sangat marah. Ini adalah simpul ruang waktu yang kemungkinan besar digunakan oleh Yuan Li dan para pembudidaya manusia lainnya untuk memasuki sembilan dunia bawah. Untuk menangkap Yuan Li dan Mo Tiangong, Raja Jahat Tiandu telah dengan cermat memasang jebakan di sini dalam waktu yang sangat singkat, dan bersiap untuk menangkap Yuan Li, Dixuan, dan yang lainnya dalam satu gerakan. Tapi mereka pergi kereruntuhan akhir yang begitu jauh. Fei telah menyebabkan semua persiapan Raja Jahat Tiandu gagal, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul dari ketiadaan dan muncul di samping penguasa Jahat Tiandu. Ada lebih dari seratus penentang Dao, Iblis, Asura, dan ahli dari kekuatan jahat lainnya. Salah satu pakar ras Iblis adalah Dong Xia Moseng. Dong Xia Moseng berkata dengan dingin, Tiandu, mengapa manusia kultifator itu tiba-tiba mengubah rencana mereka? Mungkinkah beritanya bocor? Sepertinya berita itu tidak bocor. Mungkin bocah Dixuan itu yang memunculkan ide ini secara tiba-tiba. Huff, begitu kita menangkap Dixuan, Kaisar ini akan membiarkan dia menikmati perlakuan yang sama seperti Yuan Li. Raja Jahat Tiandu berkata dengan kejam, dan hukum Dao Surgawi di area beberapa meter di sekitarnya langsung runtuh. Energinya kacau, dan atmosfernya dipenuhi dengan niat membunuh dan keheningan yang mematikan. Dong Xia Moseng mendengus. Mari kita bicarakan omong kosong itu setelah kita menangkap manusia-manusia itu. Terlebih lagi, menurut perjanjian kita sebelumnya, bahwa Yuan Li adalah milik orang suci ini. Runtuhan akhir. Fei sangat jauh dari sini, dan ada banyak sekali rintangan alam di sepanjang jalan. Dixuan itu memiliki artefak penciptaan ilahi, penguasa pengukur surga, dan dapat langsung mencapai reruntuhan akhir. Fei, biarpun Kaisar ini melaju dengan kecepatan penuh, itu masih membutuhkan waktu lebih dari seratus tahun. Dengan waktu yang lama, mereka mungkin sudah memasuki sembilan dunia bawah. Tidak mudah menemukannya di sembilan dunia bawah. Kalian para penentang dao tidak memiliki artefak suci yang kuat, tapi kami para iblis tidak kekurangan artefak spasial. Dong Xia Moseng mengeluarkan cermin iblis yang gelap. Mata Raja Jahat Tiandu berbinar. Cermin surgawi iblis dunia bawah. Itu benar, itu adalah cermin surgawi iblis dunia bawah. Meskipun tidak sebagus penguasa pengukur surga milik rakyat Kekaisaran, itu masih merupakan artefak iblis tertinggi yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Selama banyak perang besar dewa dan iblis, iblis ini artefak digunakan untuk memindahkan pasukan ras iblis. Sangat disayangkan bahwa ia hanya dapat memindahkan ahli di bawah alam iblis Sein, tetapi tidak ada batasan jumlahnya. Tunda saja Yuan Li, Dixuan, dan yang lainnya. Selama kaisar ini tiba, mari kita lihat kemana mereka bisa lari. Su Fang diselimuti oleh aura sale penguasa pengukur langit, dan dia merasa ruang di sekelilingnya semakin dekat. Di depannya, segala macam pemandangan aneh ruang dan waktu berubah. Yuan Sen-nya akan meninggalkan celah ilahi, dan tubuh fananya akan terkoyak. Untung saja perasaan ini hanya bertahan sesaat. Ketika Su Fang pulih dari keadaan tanpa bobot dan merasa tubuhnya berbobot, pemandangan di depannya berubah drastis. Berdengung. Suan Guang disekelilingnya dengan cepat menghilang, dan kekuatan penguasa pengukur surga juga menghilang. Segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Dia menoleh. Dia melihat alam dewa mengambang di bawah. Luas wilayahnya kira-kira sebesar wilayah utama dunia. Namun, penghalang dunia di luar alam dewa telah hancur, dan bagian dalamnya tandus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, itu sudah lama dihancurkan. Alam dewa ini tidak dihancurkan oleh kebangkitan para ahli, tetapi oleh kekuatan melahap yang kuat dari kehampaan yang jauh. Dalam kehampaan di depan, ada lubang hitam yang sangat besar. Tidak ada materi yang bisa dilihat, dan bahkan cahaya pun dimakan. Kekuatan melahapnya yang menakjubkan menutupi ruang tak berujung. Fragmen materi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alam dewa di bawah, bergerak menuju lubang hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika materi memasuki lubang hitam, ia jatuh ke dalam aura dewa yang melahap dan terus berputar di sekitar lubang hitam. Akhirnya, ia dengan cepat dilahap oleh lubang hitam dan menghilang tanpa jejak. Lubang hitam itu adalah salah satu dari sepuluh tempat paling berbahaya di alam semesta, reruntuhan surga akhir. Di dalam tempat di mana mereka muncul adalah reruntuhan surga akhir. Fae berada dalam kehampaan pada jarak yang tidak diketahui. Meski jaraknya jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan melahap yang mengerikan. Tubuh mereka bergerak tak terkendali menuju reruntuhan surga akhir. Fae sedang bergerak ke arah lubang hitam. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan aura ketuhanannya untuk menstabilkan dirinya. Melihat ini, Chu Bingyan dan yang lainnya menjadi pucat. Kian Gang Gemetar, Penatua Agung Yuan Li, apakah Anda yakin ini adalah pintu masuk ke jurang maut? Jangan salah, saya masih berharap untuk pergi ke abis untuk mencari harta karun. Kian Gang masih belum bisa mengubah sifat serakahnya. Dia sebenarnya ingin pergi ke abis untuk mencari harta karun. Tidak ada yang tahu harta karun apa yang dia cari. Harta karun apa yang ada di tempat seperti jurang neraka yang begitu mematikan sehingga seorang penggarap Buddha seperti dia akan mengejarnya. Semua orang memandang Su Fang. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, dulu tidak, tapi sekarang. Diksuan bertanya, Penatua Agung Yuan Li, mohon penjelasannya. Su Fang berkata, Reruntuhan Akhir Surga, V, yaitu jurang yang mampu melahap segalanya. Namun sejak tatanan Dao Surgawi menjadi kacau, penghalang bidang di dasar jurang hancur dan terhubung ke jurang maut. Jadi, melalui Reruntuhan Akhir Surga, V bisa masuk ke abis. Cubingian bertanya, Tetua Agung Yuan Li, pernahkah Anda memasuki jurang maut sebelumnya? Tidak. Su Fang menjawab dengan lugas, membuat semua orang terdiam. Su Fang mengetahui hal ini, tentu saja, bukan karena dia pernah memasuki Reruntuhan Surga Akhir sebelumnya. V, tetapi karena informasi tentang abis yang diberikan Huang Lingyao kepadanya. Huang Lingyao telah memasuki jurang neraka beberapa kali di masa lalu. Suatu kali, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam arus bawah ruang waktu di abis dan akhirnya melarikan diri dari Ruins of Anheaven. Begitulah cara dia mengetahui tentang jalan menuju negeri Sembilan Neter ini. Bai Zehau bertanya, apakah kita akan langsung memasuki Reruntuhan Surga Akhir seperti ini? Di dalam. Jika kita langsung memasuki Reruntuhan Surga Akhir seperti ini, V akan langsung tersedot ke dalam Ruins of Anheaven. Turbulensi ruang waktu V seperti saat-saat itu. Setelah tenggelam ke jurang terdalam, ia akan segera berubah menjadi ketiadaan. Kata-kata Su Fang membuat semua orang merinding. Dia melanjutkan, setiap 50 hingga 100 tahun, akan ada energi yin dunia bawah dari jurang neraka yang datang dari Reruntuhan Surga Akhir. Bagian bawah V akan meletus, membentuk gelombang pasang energi yin dunia bawah. Kita hanya perlu memanfaatkan pasang surut air laut untuk masuk ke dalam jurang maut dan langsung tersedot ke dalam jurang maut. Ini adalah cara untuk memasuki jurang maut. Semua orang merasa itu sangat tidak bisa diandalkan dan memandang Dixuan. 2415 Su Fang memandang Dixuan dengan heran dan berpikir, Dixuan mungkin tidak mengetahui identitas asli saya, tetapi dia harus sangat jelas tentang tujuan sebenarnya dari perjalanan ke sembilan kata-kata ini. Kalau tidak, dia tidak akan mematuhi setiap perintahku. Namun, orang ini sangat cerdik, tegas, dan tenang. Seperti yang diharapkan dari sosok yang tiada taranya di antara rakyat kekaisaran. Segera, semua orang memasuki dunia ilahi dan menemukan tempat untuk bersembunyi, menunggu energi yin meletus. Su Fang menemukan sebuah lembah di kedalaman dunia ilahi dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Itu adalah bendera bintang terselubung surga yang diambil dari Senza Tianjun dari bahasa Sansekerta. Ketika dia mengaktifkan bendera bintang yang terselubung surga, kekuatannya segera menutupi lembah dan sekitarnya 10.000 mil, sepenuhnya mengisolasi mereka dari dunia. Ternyata Su Fang ingin memanfaatkan waktu untuk bergabung dengan kereta sungai abadi sebelum memasuki sembilan kata-kata. Jika dia bisa mengaktifkan sebagian dari kekuatan kereta sungai abadi, dia akan memiliki kartu truf yang sangat kuat di sembilan kata-kata. Selain itu, ini akan sangat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk meningkatkan budidayanya. Su Fang tidak bisa mengekspos dirinya sendiri, jadi dia mengeluarkan bendera bintang yang terselubung surga dan menyembunyikan sekelilingnya. Meskipun harta karun yang dapat mengisolasi dunia jarang ditemukan di alam semesta, bukan tidak mungkin menemukannya. Bahkan jika Dixuan dan yang lainnya memiliki keraguan, mereka tidak akan menghubungkan bendera bintang terselubung surga dengan Su Fang. Saya harap saya bisa bergabung dengan kereta sungai abadi sesegera mungkin. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi terhadap artefak ilahi keberuntungan, roda tanpa batas. Selanjutnya, Su Fang membiarkan Wang Tian, Ding Kianyu, kompetisi, pengkhianatan, candaan. Kemudian, dia menggunakan Grid Dao of Time untuk membuat formasi di lembah. Dia duduk bersila dalam formasi dan mulai bergabung dengan kereta sungai abadi. Pada saat yang sama, Su Fang juga mulai mengembangkan teknik dan kemampuan kultifasinya, dengan fokus pada transformasi 9 yang 9 dan transformasi 4 divisi. Pada saat yang sama, dia terus memahami dan mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misteri surgawi, dan kode jiwa abadi. Sekitar 50 tahun kemudian, Su Fang telah menghabiskan lebih dari 1.500 tahun di formasi waktu terselubung surga. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi gembira. Setelah lebih dari 1.000 tahun, saya akhirnya menyatu dengan bagian kecil dari roda Infinity. Saya hampir tidak bisa mengaktifkannya dan menampilkan beberapa kemampuan paling mendasarnya. Su Fang mengeluarkan roda Infinity, dan setelah mengaktifkannya, roda itu langsung menjadi seukuran kendaraan roda 4 pada umumnya. Ia melayang di udara, dan aura waktu yang menakjubkan terpancar darinya. Di dalam ngarai, formasi arai waktu mengalir yang dibuat oleh Su Fang dengan cepat hancur di bawah aura kereta sungai abadi dan kembali ke keadaan normal. Sosok Su Fang berkedip-kedip saat dia terbang menuju kereta Infinity dan duduk bersila di kursi. Kap kereta Infinity perlahan berputar seperti sungai bintang. Kekuatan waktu menyelimuti Su Fang. Kiel 11 Dalam sekejap, Su Fang melihat pemandangan yang sangat aneh. Dia tenggelam dalam kekuatan kereta Infinity, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda. Dia dapat dengan jelas merasakan aliran waktu di dalam dunia, tetapi waktu di luar masih tetap ada. Bukan karena waktu di luar masih sepi, tetapi kekuatan kereta Infinity telah melampaui batas waktu alam semesta dan secara paksa menciptakan dunia waktu yang transcendent. Keadaan aneh seperti itu menyebabkan Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Jika saya ingin menerobos ke tingkat dewa-dewa, saya harus sepenuhnya memahami transformasi empat simbol. Selain itu, saya harus terus menggunakan transformasi sembilan yang dan berusaha untuk membentuk yang meridian ke-75 sesegera mungkin. Saya tidak bisa mengendurkan teknik penyusutan kehidupan. Juga, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan saling ketergantungan hidup dan mati dari penguasa jahat Tiandu dan teknik kehidupan setelah kematian. Bahkan jika saya tidak mengolahnya, saya masih dapat mempelajari satu atau dua hal darinya. Di dunia waktu aneh yang diciptakan oleh kereta tak terbatas, Su Fang terus memasuki kondisi kultivasi. Dia menggunakan mata air kuning-langit biru untuk melahap pil dan benda spiritual, terutama untuk membentuk yang meridian ke-75. Pada saat yang sama, dia juga memisahkan klon darah dan airnya untuk mengolah dan memahami misteri transformasi empat simbol dan teknik penyusutan kehidupan yang tak ada habisnya. Kultivasi tidak mengenal waktu. Su Fang menghabiskan seribu tahun di Infinity Chariot. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan Infinity Chariot sejauh ini. Terlebih lagi, dia harus menunggu seribu tahun sebelum bisa terus menggunakan kemampuan Infinity Chariot. Saat Su Fang keluar dari Infinity Chariot, segala sesuatu di ngarai itu persis sama seperti sebelum Su Fang menaiki kereta Infinity. Tidak ada perubahan. Dan seribu tahun yang dihabiskan Su Fang sepertinya telah dihilangkan secara paksa dari takdirnya. Selain itu, Su Fang tidak merasakan ketidaknyamanan apapun yang disebabkan oleh perbedaan aliran waktu. Kereta Infinity sungguh ajaib. Ini hanya kemampuan paling dasar dari Infinity Chariot. Masih ada beberapa kemampuan dasar lain yang bisa saya gunakan sekarang. Jika saya bisa menyatu sepenuhnya dengan Infinity Chariot, saya akan bisa mengaktifkan kekuatan yang lebih besar lagi. Aku tidak perlu takut menghadapi ahli Kaisar Rilem. Su Fang sangat senang saat dia mengembalikan kereta Infinity ke dalam tubuhnya. Menghitung dengan jarinya, dia seharusnya berada dekat dengan reruntuhan surga akhir. Energi dunia bawah di dalam V meledak, dan tidak banyak waktu tersisa. Jadi Su Fang mengulurkan tangan dan meraih bendera bintang yang terselubung surga, dan kekuatan di sekitarnya yang menutupi langit dan bumi segera menghilang. Bas gelombang. Begitu kekuatan bendera bintang terselubung surga menghilang, tubuh Su Fang tiba-tiba bergerak. Dia mengambil jimat rune berbentuk bulan sabit putih. Itu adalah salah satu yang diminta Huang Lingyao agar diberikan seseorang kepada Su Fang. Suara dingin Huang Lingyao terdengar, Yuan Li, apakah kamu sudah mencapai reruntuhan surga akhir? Di luar V, mengapa saya tidak dapat menghubungi Anda? Su Fang menjawab, aku sudah mencapai reruntuhan surga akhir. V, kamu di mana? Itu bagus. Aku juga berada di reruntuhan surga akhir. V, aku tidak jauh dari dunia material. Kami akan menghubungi satu sama lain lagi setelah kami memasuki sembilan dunia bawah. Suara Huang Lingyao tidak memiliki sedikitpun emosi, seolah-olah berasal dari makam kuno. Setelah menerima warisan Kaisar Mingyue, dia menjadi tanpa emosi sama sekali. Su Fang berkata, Yang mulia ingin tahu sekarang. Saat kita memasuki sembilan dunia bawah, bagaimana kita harus bekerja sama? Eh, reruntuhan akhir surga, ada perubahan di V, sepertinya akan mulai menyemprotkan energi neraka in. Segera mengakhiri komunikasi dengan Huang Lingyao, Su Fang terbang ke langit dari lembah. Saat ini, dia terus bergerak menuju reruntuhan surga akhir. Dunia surga Wi-Fi yang bergerak tiba-tiba berhenti. Dunia material berguncang hebat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tuan, apakah kita akan memasuki sembilan dunia bawah sekarang? Surga, bumi, takdir, sekrup bambu kertas. Benar, kamu masuk ke pagoda enam jalan Suan Huang terlebih dahulu. Su Fang akan melihat ke langit. Surga memikat bodi Tuo Kiaomu. Pelindung kaki, layar, melambai, di dalam, di dalam, Duan Guido Dou Yueyan, di dalam, astaga, astaga. Diksuan dan yang lainnya terbang dari dunia surgawi dan berdiri di udara. Keruntuhan surga akhir, kekuatan melahap mengerikan yang dikeluarkan oleh V telah benar-benar hilang saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi di lubang hitam. Setelah lebih dari sepuluh hari, ledakan. Di dalam lubang hitam, ruang angkasa berjatuhan dengan hebat, dan awan hitam yang menakutkan bergulung. Sesaat kemudian, awan hitam yang mengejutkan datang dari Returning Ruins Heaven. Itu menyapu dari kedalaman V dan bergegas keluar dari surga reruntuhan yang kembali dalam sekejap. V bergegas ke langit. Aura kematian yang dingin dan mati langsung menyelimuti langit dan bumi. Sufang merasakan bahwa dari tubuh dewa hingga roh primordialnya, dia membeku dalam sekejap, dan kekuatan hidupnya juga mengalir dengan cepat. Itu berbeda dengan aura kematian yang dipancarkan si Eyang. Dari surga reruntuhan yang kembali. Aura kematian yang dikeluarkan V tidak hanya dingin, tapi juga mampu melahap kekuatan hidup. Namun, ia tidak memiliki aura jahat yang kejam dari aura kematian. Itu adalah energi neraka yin murni dari sembilan dunia bawah. Dalam aura kematian ini, Sufang segera kehilangan kendali atas langit dan bumi. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia tiba-tiba terhuyung. Sufang buru-buru mendorong kekuatan dunia di tubuhnya untuk keluar dari tubuhnya. Kekuatan ilahi menyelimuti sekeliling, dan baru pada saat itulah dia keluar dari keadaan kehilangan kendali, dan kekuatan hidupnya berhenti mengalir. Tubuh diksuan juga bergoyang, dan kemudian semburan kekuatan suci meletus, menyelimuti sekeliling dan menghilangkan belenggu energi neraka yin. Yang lain juga menggunakan kekuatan suci mereka untuk menstabilkan tubuh mereka, tetapi mereka terlihat jauh lebih menyedihkan daripada Sufang dan diksuan. Diksuan bertanya kepada Sufang, penatua agung Yuanli, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga energi neraka yin surut. Sufang berkata, saya tidak terlalu yakin. Kita hanya bisa menunggu, mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan. Kemudian, dia memperingatkan, ada satu hal yang harus Anda ingat. Anda harus menunggu sampai gelombang energi yin dunia bawah surut sebelum Anda memasuki gelombang tersebut dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri. Jika tidak, energi yin dunia bawah yang kejam akan membekukan Anda sampai mati atau menyedot kekuatan hidupmu sampai kering. Diksuan dan yang lainnya semuanya tampak serius, tidak berani sedikit pun ceroboh. Bai Zehau melihat sekeliling. Di permukaan, dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun ada kecemasan tersembunyi di matanya yang dalam. Ini dilihat oleh Sufang dengan sekali pandang. Sufang bertanya dengan dingin, Bai Zehau, siapa yang kamu tunggu? Bai Zehau tersenyum, Tetua Agung Yuan Li, kamu benar-benar pandai bercanda. Aku hanya gugup karena aku akan memasuki dunia bawah ke-9. Mengapa aku harus menunggu seseorang? Sufang tersenyum malu. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, cahaya ilahi tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke atas ke langit dengan penglihatan kesempurnaannya yang luar biasa. Ekspresi Diksuan juga berubah drastis, dan dia melihat ke atas ke langit. Cahaya iblis gelap muncul dari kehampaan, dan itu benar-benar menyebarkan belenggu energi neraka yin di sekitar mereka. Seperti setetes tinta di air, dengan cepat menyebar ke sekeliling dan mewarnai langit menjadi hitam dalam sekejap mata. Kemudian kabut hitam bergulung, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Ada iblis, dan ada juga Dao Devian yang mirip dengan kultifator manusia. Itu adalah aliansi penentang Dao. Aliansi penentang Dao sebenarnya telah muncul di sini. Diksuan mendengus dingin, dan dia tidak terkejut atau panik sama sekali. Kim Yan berteriak dengan keras, Yuan Li, kamu memimpin kami ke sini, dan kemudian para penentang Dao dan iblis tiba tepat setelahnya. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memimpin mereka ke sini? Semua orang memandang Su Fang dengan tatapan ragu. Sementara itu, seorang ahli ras iblis dengan cepat mengaktifkan spanduk hitam yang ditutupi energi iblis yang mengerikan. Segera setelah dia melakukannya, angin kencang yang terbentuk dari energi iblis bersiul sementara awan hitam menyelimuti sekeliling. Langit dan bumi langsung meredup, dan menyelimuti Su Fang, Diksuan, dan yang lainnya bersama dengan dimensi dewa di bawah mereka. Mereka langsung jatuh ke dalam dimensi iblis yang mengerikan dan jahat. Meskipun mereka tidak dibelenggu dan tidak diserang untuk saat ini, energi iblis yang gelap dan padat tidak terbatas. Itu menghalangi penglihatan mereka dan menyebabkan Su Fang dan yang lainnya kehilangan arah. Sepertinya mereka terjatuh ke dalam ruang waktu di luar dimensi ini. Ini adalah panji iblis enikmatis dari ras iblis, para dewa. Meskipun kemampuan ofensifnya tidak kuat, sangat sulit untuk menerobos dunia yang diciptakan oleh artefak iblis. Jelas sekali, mereka bermaksud menjebak kita di sini dan menunggu Evil Exalt atau Devil Saint Tiba. 2416. Spanduk Setan Pesona. Su Fang mengangkat alisnya. Ini akan menyusahkan. Spanduk Iblis Pesona adalah artefak iblis dari ras iblis yang terkenal. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi paling baik dalam menjebak musuh. Setelah terperangkap dalam kekuatan suci artefak iblis, itu akan menyebabkan roh primordial seseorang kehilangan posisinya dalam ruang dan waktu. Bahkan jika roh yang meninggalkan tubuh, akan sulit untuk keluar dari kekuatan suci artefak iblis. Itu akan seperti lalat tanpa kepala di Demon Key sampai ditelan oleh Demon Key. Dalam Perang Besar Dewa dan Iblis di zaman kuno, Demon Saint menggunakan Spanduk Iblis Pesona untuk menjebak bidang bintang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya, termasuk yang mulia, terjebak di dunia Demon Key selama 10 ribu tahun, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika para penggarap manusia mengalahkan pasukan ras iblis, para penggarap dewa yang terperangkap di medan bintang terjebak sampai mati. Lebih dari dua pertiga di Menki mereka tertelan, dan yang mulia terluka parah. Pertempuran ini sangat meningkatkan reputasi Spanduk Iblis penyihir, dan reputasi ganasnya sangat termasyur. Su Fang dan yang lainnya terjebak dalam kekuatan suci Spanduk Iblis Pesona, dan itu bukanlah masalah serius untuk waktu yang singkat. Namun, bagaimana mungkin para iblis dan penentang dao yang mengejarnya hanya memiliki kemampuan seperti itu? Jika mereka menunggu kedatangan Raja Jahat dan orang suci iblis, mereka hanya bisa menunggu untuk ditangkap hidup-hidup. Burung naga dapat mengumpulkan yang ki dari langit dan bumi, memadatkan matahari ilahi, dan menghilangkan di Menki. Ia dapat melawan kekuatan Spanduk Iblis Pesona, tetapi identitas saya akan terungkap. Su Fang ragu-ragu untuk melepaskan burung naga. Di Menki di sekitar mereka menjadi lebih padat. Bahkan dengan penglihatan sempurna Su Fang, dia hanya bisa melihat dalam jarak seribu kaki. Indranya yang lain juga tertekan dan terdistorsi. Tiba-tiba gelombang. Kimian tertawa puas. Aku tidak menyangka harta karun yang aku persiapkan untuk memasuki dunia bawah kesembilan akan dimanfaatkan dengan baik bahkan sebelum kita tiba. Suara terkejut kian-gang terdengar. Kimian, kamu memiliki harta karun yang dapat melawan Spanduk Iblis Pesona. Diksuan tertawa keras. Saya hampir lupa bahwa orang-orang ki memiliki artefak ilahi penciptaan yang berspesialisasi dalam melawan semua jenis formasi labirin dan ilusi. Kereta penghancur yang mengarah ke selatan. Su Fang berkata dengan heran, kereta penghancur yang mengarah ke selatan. Harta ajaib macam apa ini? Kimian mencibir dengan nada menghina, kamu bahkan tidak tahu peralatan sihir terkenal umat manusia. Betapa bodohnya. Namun, kamu adalah goblin besar. Wajar jika kamu tidak tahu apa-apa. Diksuan menjelaskan dengan sabar, kereta penghancur ilusi yang menunjuk ke selatan adalah artefak ilahi keberuntungan. Ketenarannya di era primordial jauh melampaui Spanduk Pengayak Iblis yang menyihir. Dalam pertempuran yang mengguncang dunia yang akan menentukan hasil pertempuran antara ras manusia dan ras iblis, ketika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, para ahli dari ras iblis melepaskan kabut iblis yang memenuhi dunia, menyebabkan pasukan ras manusia untuk jatuh ke dalam kekacauan. Para ahli dari rasku menggunakan kereta kompas penghancur selatan ilusi untuk menerobos kabut iblis dan mengalahkan pasukan iblis dalam satu gerakan, menyebabkan ras iblis menderita kerugian besar dan dengan demikian mengukuhkan posisi ras kita sebagai penguasa tiga alam. Hancurkan Spanduk Pengayak Iblis Ilusi. Sungguh harta ajaib yang luar biasa. Baru sekarang Sufang mengerti mengapa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran ingin Kimian mengikutinya ke dunia bawah ke-9. Dia memiliki kereta ilusi yang menunjuk ke selatan, yang setidaknya bisa menjamin bahwa dia tidak akan tersesat dalam ruang waktu yang kacau di dunia bawah ke-9. Tampaknya orang-orang Ki memang luar biasa. Mereka memiliki artefak ilahi keberuntungan seperti kereta ilusi yang menunjuk ke selatan, dan status Kimian di antara orang-orang Ki juga luar biasa. Selain itu, orang-orang Ki dapat mengeluarkan harta magis tertinggi seperti kereta ilusi menunjuk ke selatan, yang menunjukkan bahwa orang-orang Ki juga memiliki rencana besar dalam pikirannya ketika mereka memasuki dunia bawah ke-9. Kill 11. Aku mengaktifkan kereta ilusi yang menunjuk ke selatan dan dengan mudah mematahkan kekuatan sepanduk pengayak iblis yang menyihir. Goblin besar Yuan Li, ingat ini. Aku, Kimian, menyelamatkan hidupmu kali ini. Mari kita lihat apakah kamu masih berani sombong di hadapanku di masa depan. Kimian berteriak dengan dominan. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Kimian mengeluarkan harta ajaib. Itu adalah kereta roda dua yang terlihat mirip dengan Infinity Chariot. Setelah diperiksa lebih dekat, itu jauh lebih tidak mendominasi dibandingkan Infinity Chariot. Ada boneka yang berdiri di atas kereta, yang tidak dimiliki oleh kereta Infinity. Setelah Kimian mengaktifkan harta magis, boneka di kereta ilusi menunjuk selatan tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tertentu. Kereta itu melaju ke depan, melepaskan semburan kekuatan yang dapat menghancurkan semua ilusi, menghancurkan lapisan kabut iblis. Kereta kecil itu seperti pedang raksasa yang mampu menembus angin dan ombak, menghancurkan semua ilusi. Diksuan dan yang lainnya mengikuti di belakang kereta ilusi yang menunjuk ke selatan. Setelah selusin nafas, mereka akhirnya keluar dari kabut iblis dan muncul kembali di kehampaan alami. Semua orang terkejut dan senang. Diksuan memuji, kali ini semuanya berkat Kimian. Tuan Diksuan, terima kasih atas pujian Anda. Ini hanya masalah kecil, tidak layak untuk disebutkan. Kimian berkata dengan rendah hati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa puas diri di matanya. Siapa yang tahu gelombang? Keangkuhannya hanya bertahan sesaat, lalu ekspresinya langsung membeku. Aura kematian telah mengembun menjadi langit yang menyelimuti mereka dalam jarak satu juta kilometer dari kehampaan. Tanah yang gelap dan suram muncul di bawah mereka. Itu bukanlah zat biasa, tapi zat yang terkondensasi dari energi iblis, dan memancarkan energi iblis yang mengerikan. Aura kematian dan energi iblis membentuk dunia tertutup raksasa yang membelenggu diksuan dan yang lainnya. Dunia ini adalah formasi yang sangat besar yang diciptakan oleh upaya bersama dari satu juta iblis dan penentang dao. Yang mengejutkan, ada dua belas ahli tak tertandingi yang telah mencapai puncak alam dewa-dewa di antara para iblis dan penentang dao, dan mereka telah menyegel langit dan bumi di sekitarnya. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu untuk membuat diksuan dan yang lainnya sibuk sampai Demon Sein dan Evil Exalted telur tiba. Diksuan tersenyum pahit, sepertinya akan ada pertempuran berdarah kali ini. Cubingian bertanya, bahkan penguasa surgawi Tuan Diksuan tidak dapat menembus belenggu ini. Diksuan berkata, penguasa langit hanyalah harta karun teleportasi spasial, dan tidak dapat menembus batasan dan formasi. Belum lagi ini adalah dunia yang diciptakan oleh jutaan ahli pada saat yang bersamaan. Kemudian dia menghela nafas tak berdaya, ada artefak penciptaan yang disebut Sun Piers Golden Rainbow, dan itu dapat menembus belenggu dan batasan apapun. Kudengar itu ada di tangan putra suci Su Fang, tapi aku belum pernah melihatnya menggunakannya. Mungkin rumor tersebut salah. Su Fang mengusap ujung hidungnya, dan hatinya merasa sangat tidak berdaya. Kemudian gelombang keraguan muncul di hatinya, aneh, saya jelas memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali pelangi emas Sun Piers di dunia Raja Pelangi Emas, tetapi mengapa saya memberikannya kepada Dewi Luo? Apa yang terjadi sebelumnya, tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Bai Zehau berkata, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah keluar dari pengepungan sebelum para raja jahat dan orang suci iblis tiba. Itulah satu-satunya cara. Saat diksuan mengangguk, kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya ilahi perlahan naik dari atas kepalanya, dan dengan cepat mengembun menjadi gunung setinggi seribu meter. Gunung ini tidak lain adalah gunung surgawi yang agung. Tentu saja, itu bukanlah gunung langit agung itu sendiri, melainkan avatar dao surgawi milik diksuan. Gunung surgawi yang agung tidak sesederhana gunung. Itu mewakili kehendak tertinggi dao surgawi dan kekuatan ilahi tertinggi, dan itu berada di atas segalanya dan hukum, mengendalikan langit dan bumi dan alam semesta. Pembangkit tenaga listrik rakyat kekaisaran memiliki bakat untuk mengendalikan dao surgawi, dan dao agung yang dikembangkan oleh para jenius luar biasa adalah dao surga kekaisaran, yang di atas segalanya adalah dao agung. Oleh karena itu, seperti diksuan, avatar dao surgawi diksuan juga merupakan gunung surgawi yang agung. Namun, tidak seperti diksuan, avatar dao surgawi diksuan jelas lebih jelas dan realistis. Itu seperti gunung surgawi itu sendiri, yang telah menyusut berkali-kali. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya juga sangat agung, dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi tertinggi, menyebabkan semua orang gemetar. Kultifasi diksuan telah mencapai puncak seorang penguasa tingkat menengah di usia yang sangat muda, dan dia bahkan telah memadatkan avatar dao surgawi ke tingkat yang begitu mengejutkan. Kekuatannya pasti telah melampaui para penguasa, dan penguasa biasa mungkin tidak akan mampu mengalahkannya di masa depan. Sebuah pertarungan. Su Fang juga sangat terkejut dengan kekuatan diksuan, tapi dia tidak merasa rendah diri. Jika dia diberi waktu 10 juta tahun lagi, dia yakin bahwa dia akan mampu melampaui diksuan, dan bahkan melampaui penguasa dan melampaui dunia. Bai Ze Hao berteriak keras, salam kepada Tuan Diksuan. Avatar dao surgawiku mungkin tidak bisa menembus belenggunya. Jangan terlalu senang terlalu dini. Diksuan tampak sangat tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gunung surgawi yang agung yang terbentuk dari avatar dao surgawi bergemuruh ke bawah menuju tanah yang telah terkondensasi dari ki yang sangat buruk. Ruang angkasa hancur, hukum runtuh, dan tanah hancur. Retakan yang mengerikan muncul di langit, dan seluruh dunia berguncang hebat. Jutaan ahli dao devian dan ras iblis semuanya meludahkan darah pada saat yang sama akibat serangan kekuatan penuh diksuan, dan puluhan ribu ahli terguncang hingga mati di tempat. Serangan mengerikan diksuan sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sufang memperkirakan bahkan serangan kekuatan penuh klon seraut tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Namun, ki yang sangat buruk di tanah yang telah terguncang berkeping-keping melonjak, dan kemudian pulih ke keadaan semula. Retakan di langit juga menutup dengan cepat. Meskipun diksuan sangat kuat, dunia yang membelenggu mereka telah diciptakan oleh jutaan ahli pada saat yang bersamaan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tembus sendiri. Setelah melakukan serangan ini, wajah diksuan menjadi pucat, dan aurannya jelas sedikit layu. Jelas sekali, dia telah menghabiskan cukup banyak energi. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Diksuan memandang Sufang, tetua agung Yuan Li, apakah kamu punya ide? Sebelum Sufang dapat berbicara, Kim Yan tertawa dingin dengan nada menghina. Bahkan Tuan Diksuan tidak mampu menembus belenggunya. Apa yang bisa dilakukan oleh goblin besar? Sufang tertawa dingin dan malu. Dia sebenarnya duduk bersila di udara dan memejamkan mata seolah tidak ada hubungannya dengan ini. Berikutnya. Chu Bing Yan, Qian Gang, Yi Lai, Bai Ze Hao, dan Kim Yan masing-masing mengeksekusi kemampuan dan harta sihir mereka yang kuat, tetapi hasilnya tentu saja tidak berhasil. Hati mereka tenggelam ke dasar, dan bahkan Diksuan pun kehilangan ketenangannya. Alisnya berkerut erat. Jika mereka terus menunda, mereka semua tidak akan bisa lepas dari nasib tertekan ketika ahli Demon Sein dan Evil Dominator tiba. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Sufang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, gelombang Neter Yin Qi sedang surut. Ini adalah waktu terbaik untuk memasuki dunia bawah ke-9. Jadi dia menggunakan kemampuan pendengarannya yang sempurna untuk mengamati reruntuhan akhir. Gelombang Jet Fei. Kim Yan berkata dengan marah, terus kenapa? Bisakah kamu menerobos belenggu dan melarikan diri ke reruntuhan akhir? Fei tidak cukup. Saya tidak punya pilihan selain curiga bahwa Anda sengaja membawa kami ke dalam perangkap ras iblis dan penentang Dao. Kim Yan, diamlah. Diksuan berteriak dingin, lalu dia berkata kepada Sufang, Tetua Yuan Li, mungkinkah kamu punya cara untuk melarikan diri? Tentu saja aku punya cara untuk melarikan diri, dan itu adalah dengan membunuh semua ras iblis dan penentang Dao. 2417. Anda. Kim Yan mengejek dan mengejek, bagaimana kamu akan membunuh semua ahli Dao Deviant dan ras iblis dengan kereta jelek ini? Kim Yan, diamlah. Adikmu Kizau dibunuh oleh ahli ras iblis Sue Yan di Liveles Prairi. Apa hubungannya dengan Tetua Agung Yuan Li? Namun, Anda tetap menargetkan Grand Elder Yuan Li. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu berani mengejek Tetua Agung Yuan Li lagi, bahkan jika dia tidak mengambil hati, aku akan menghancurkan mulut baumu. Kian Gang meraung dengan marah. Sufang telah menyelamatkan nyawanya di Liveles Prairi, jadi dia tentu saja berterima kasih kepada Sufang. Namun, Kim Yan terus mengejek Sufang, sehingga bahkan seorang kultifator Buddha yang pemarah seperti dia tidak tahan lagi. Kiel 11. Ternyata adik sepupu Kim Yan, Kizau, juga seorang jenius Yuan Tianong. Saat dia berlatih di Liveles Prairi, dia ditangkap oleh Sue Yan bersama Dewi Luo dan banyak kultifator lainnya. Sue Yan menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Sufang menunjukkan dirinya. Sufang menyetujui tantangan Sue Yan, tetapi setengah dari kultifator masih dimangsa oleh Sue Yan. Kizau adalah salah satu yang kurang beruntung. Kim Yan melampiaskan amarahnya pada Sufang dan terus mengincar Sufang di sepanjang jalan. Diksuan menatap kereta Infinity. Itu, artefak penciptaan waktu tertinggi yang legendaris. Kereta keabadian Kaisar tak terhingga. Seperti yang diharapkan dari orang-orang kekaisaran tertinggi, dia tidak hanya mengenali kereta keabadian pada pandangan pertama, tetapi dia juga mengenal pemilik kereta keabadian sebelumnya. Artefak kreasi, dan itu adalah artefak penciptaan tipe waktu. Chu Bing Yan dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka berbinar saat melihat kereta Infinity. Kemudian, keserakahan dan keinginan untuk memiliki yang tak ada habisnya muncul di mata mereka. Kereta Infinity dengan cepat membesar, Sufang naik ke kereta dan duduk di kursi. Retakan, 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 rasanya seperti kereta yang memuat benda berat perlahan-lahan bergerak keluar. Namun, kereta itu tidak membawa benda apapun, melainkan waktu. Roda berputar perlahan. Seolah-olah roda sejarah terus bergerak, tak terbendung. Kemanapun roda itu lewat, mereka meninggalkan dua jejak misterius Suangguang di kehampaan, seperti jejak roda dua yang ditinggalkan oleh roda Infinity. Dia melihat lebih dekat. Dari dalam Suangguang, tempat terbentuknya bekas roda, orang dapat melihat pemandangan orang-orang dan benda-benda yang telah lama menghilang dalam sungai panjang sejarah. Langit dan bumi terbuka. Segala sesuatu telah lahir. Bintang-bintang bergerak dan banyak sekali fenomena berubah. Berbagai adegan perubahan alam semesta muncul silih berganti. Pemandangan para dewa, iblis, dan ras-ras aneh lainnya yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung di langit dan bumi dapat dilihat dalam jejak-jejak ini. Roda Infinity membawa serta momentum sungai sejarah yang bergelombang dan roda-roda yang berputar. Kemanapun perginya, energi iblis dan aura kematian yang memenuhi dunia lenyap tanpa jejak. Dunia juga runtuh di bawah roda. Langit dan bumi hancur lapis demi lapis. Kecepatan kereta semesta tampak lambat, namun sebenarnya melampaui batas waktu. Sebelum di Suandan yang lainnya terbangun dari keterkejutan yang hebat, kereta semesta telah menghancurkan jutaan mil ruang angkasa, menghancurkan dunia yang membelenggu mereka menjadi berkeping-keping. Seiring dengan kehancuran dunia, jutaan iblis dan penentang Dao menyemprotkan darah dari mulut mereka dan jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Artefak surgawi macam apa itu? Artefak surgawi macam apa itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bunuh dia, kita benar-benar tidak bisa membiarkan manusia ini melarikan diri. Lebih dari selusin ahli tak tertandingi yang hanya selangkah lagi dari puncak Imperial Exalt Rilem dan Dao Deviant terkejut dan tercengang. Mereka mengabaikan luka mereka dan melompat ke langit untuk menyerang Sufang. Para ahli lainnya juga mengerumuninya dan mereka menyerang dengan liar ke arah Roda Infinity dan kelompok diksuan. Bang! Energi iblis dan aura kematian melonjak seperti gelombang badai dan hampir menenggelamkan Sufang. Roda Infinity terus terbang sambil menghadapi serangan iblis dan penentang Dao. Roda-roda itu berputar sambil memancarkan kekuatan waktu yang sangat hebat dan roda itu menghancurkan segala macam serangan sebelum tersapu oleh roda-roda itu dan menghilang ke dalam bekas roda. Retakan, retakan, retakan. Roda Infinity tidak dapat dihentikan. Itu langsung tiba dihadapan para ahli aliansi penentang Dao yang sebanding dengan Overgod Puncak dan kemudian langsung menghancurkan mereka. Suang Duang berkedip berulang kali di dalam bekas roda dan menyapu tiga ahli ke dalamnya. Beberapa tangisan melengking bergemas secara berurutan sebelum mereka tersapu ke dalam sungai waktu dan menghilang tanpa jejak. Sembilan puncak Overgod lainnya telah meletus dengan kekuatan penuh mereka dan bahkan membakar vitalitas dan intisari kematian mereka untuk akhirnya melarikan diri dari kekuatan mengerikan dari roda Infinity. Para ahli ras iblis dan Dao Devian lainnya tidak seberuntung mereka. Mereka tersapu oleh roda-roda Infinity, jatuh ke dalam bekas roda dan ditelan sungai waktu. Dalam sekejap mata, tiga ahli tak tertandingi yang sebanding dengan Overgod Puncak dan hampir seratus ribu iblis dan penentang Dao telah dihancurkan oleh roda Infinity. Kehendak para iblis lain dan penentang Dao benar-benar runtuh ketika mereka menyaksikan adegan ini dan mereka melarikan diri ke segala arah. Para ahli yang menyerang kelompok diksuan bahkan belum sempat melancarkan serangan ketika mereka menyaksikan kekuatan roda Infinity yang mengerikan. Mereka langsung ketakutan dan mereka berbalik dan lari ke kejauhan. Satu juta ahli iblis dan penentang Dao sebenarnya langsung dihancurkan dan dihancurkan sepenuhnya oleh roda Infinity. Kekuatan roda Infinity sebenarnya sangat menakutkan. Sungguh harta ajaib yang luar biasa. Goblin yang besar sekali, Yuan Li. Tidak heran bahkan makhluk tertinggi dalam rasku menaruh begitu banyak perhatian padanya dan memintaku untuk bekerja sama sepenuhnya dengannya di neraka ke sembilan. Diksuan berseru berulang kali dengan kekaguman dan tatapannya ke arah Su Fang membawa kekaguman. Cubingian, Qian Gang, dan yang lainnya memiliki gelombang menggelora di hati mereka sementara mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan beberapa mata mereka berkedip-kedip karena keserakahan yang tidak bisa ditekan apapun yang terjadi. Apalagi yang kamu tunggu di dalam. Su Fang mengeluarkan teriakan menggelegar dari dalam roda Infinity. Baru sekarang Diksuan dan yang lainnya kembali sadar dan mereka menekan keterkejutan di hati mereka saat mereka terbang menuju Su Fang. Saat Su Fang hendak menyingkirkan roda keabadian, tanda daudari teknik penyusutan kehidupan dan teknik perluasan surga berkedip cepat di kedalaman pikirannya pada saat yang sama menunjukkan bahwa bahaya fatal akan segera tiba. Cepat dan naik ke roda Infinity. Penguasa tertinggi akan menyerang. Cahaya ilahi Su Fang berkedip-kedip. Diksuan dan yang lainnya tidak berani gegabuh dan mereka semua melompat ke roda Infinity. Roda Infinity sangat kecil sehingga langsung menjadi penuh sesak dengan enam orang lagi yang berdesakan di atasnya. Semua orang memasuki ruang di dalam harta ajaibku. Diksuan dengan tegas mengaktifkan kekuatan ilahi penguasa pengukur surga dan menyapu semua orang ke dalam ruang di dalam harta ajaib. Saat Su Fang sedang mengaktifkan roda Infinity. Cahaya iblis gelap melintas tinggi di langit dan kemudian Ki iblis yang mengerikan langsung menutupi langit dan menyelimuti Su Fang dan yang lainnya. Setelah itu, aura lain yang sangat kuat dan jahat turun ke tempat itu. Dong Xia Moseng penguasa jahat Tiandu Su Fang dah kaget. Dia tidak menyangka kedua rival lama ini akan menyerang di saat yang bersamaan. Kali ini, mereka mendapat masalah besar. Cahaya ilahi Diksuan juga berkedip-kedip. Namun saat berikutnya, matanya menyala-nyala dengan semangat juang dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Penatua Yuan Li yang agung, apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Bertarung melawan dua penguasa tertinggi. Su Fang tidak menyangka bahwa Diksuan yang tampaknya adalah orang yang sangat tenang, sebenarnya sangat gila. Tujuan dari perjalanan ini adalah sembilan dunia bawah. Jika aku ingin bertarung melawan penguasa jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng, akan ada banyak peluang di masa depan. Ayo pergi. Su Fang mengaktifkan Roda Infinity dengan seluruh kekuatannya. Roda tanpa batas, harta karun sihir waktu tertinggi yang legendaris sebenarnya telah muncul kembali di banyak sekali dunia. Roda tanpa batas, bersama dengan Yuan Li dan Diksuan, adalah milikku. Suara terkejut dan gembira Dong Xia Moseng datang dari langit. Sementara suaranya masih bergema di langit, telapak tangan yang terkondensasi dari Ki Iblis turun dari langit dan mendarat di Roda Infinity. Dong Xia, Yuan Li dan Diksuan adalah milikmu, dan Roda Infinity adalah milikku. Suara dingin penguasa jahat Tiandu tiba-tiba terdengar. Sebuah tangan besar seputih tangan wanita, membawa kekuatan hidup dan mati yang menakutkan, datang satu demi satu dan membombardir Roda Infinity. Penguasa jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng menyerang hampir bersamaan, berjuang untuk menekan Su Fang dan Roda Infinity. Siapa yang tahu gelombang? Ketika serangan dua penguasa tertinggi bertabrakan, telapak tangan Ki Iblis dan tangan besar itu hancur pada saat yang sama, dan Roda tanpa batas muncul di surga reruntuhan yang kembali. Tidak jauh dari pinggiran V City. Roda Infinity dapat mengendalikan aliran waktu, dan ruang telah kehilangan maknanya bagi Roda Infinity. Penguasa jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng sangat kuat, namun tidak peduli seberapa cepat dan mengejutkan serangan mereka, mereka tidak bisa tumpang tindi dengan Roda Infinity pada saat yang sama, jadi mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun pada Roda Infinity. Ki Lin, aku serahkan sisanya padamu. Su Fang dan Dixuan melompat dari Roda Infinity, dan Su Fang segera melepaskan Ki Lin. Setelah terus-menerus mengaktifkan Roda Infinity tadi, kekuatan sihir dan roh primordial Su Fang terkuras abis, dan dia hampir kelelahan, jadi dia hanya bisa meninggalkan Ki Lin untuk memasuki gelombang energi dunia bawah. Su Fang belum pernah memasuki gelombang energi dunia bawah yang begitu besar, dan dia tidak tahu ke mana energi dunia bawah akan membawanya, jadi dia harus mengandalkan keberuntungannya. Ki Lin tidak hanya kuat, tetapi juga merupakan binatang yang membawa keberuntungan, jadi keberuntungannya secara alami tidak sebaik pembudidaya lain dan goblin besar. Ya Tuan, Ki Lin berubah menjadi pria berjubah hitam dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Setelah pelatihan bertahun-tahun, Ki Lin mungkin tidak setia, tetapi Ki Lin dengan tulus tunduk kepada Su Fang, itulah sebabnya Su Fang berani mempercayakan hidupnya padanya. Ki Lin membuka mulutnya dan menyedot Su Fang dan diksuan ke dalam ruang perutnya, lalu tubuhnya melintas dan terbang menuju gelombang energi dunia bawah yang sedang surut. Jika aku membiarkanmu lepas dari tangan Kaisar ini lagi, ke mana wajah orang suci ini akan pergi? Dong Xia Moseng menerobos kehampaan dan menerkam ke arah Ki Lin. Di bawah auranya yang menakutkan, gelombang energi dunia bawah bergetar hebat, dan Ki Lin merasa ruang di sekitarnya terbelenggu dan tidak dapat bergerak. Dong Xia, jangan bunuh Big Goblin ini, metode pemurnian pasir neter masih ada di ruang harta karun mereka. Suara penguasa jahat Tian Du terdengar dari jauh. Huff, orang suci ini tahu apa yang harus dilakukan. Dong Xia Moseng mendengus dan hendak membelenggu Ki Lin. Tiba-tiba gelombang. Semburan energi dunia bawah meledak dari air pasang, dan menyapu Dong Xia Moseng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Siapa itu? Siapa yang bisa mengendalikan energi dunia bawah? Dong Xia Moseng terkejut. Menghadapi energi dunia bawah tanah yang begitu besar, bahkan dimensein seperti dia pun tidak berani gegabuh. Ini bukanlah jenis energi kematian yang dikendalikan oleh klan iblis, tapi Ki Sembilan Neter murni dari negeri Sembilan Neter, dan hanya keberadaan jahat legendaris dari negeri Sembilan Neter yang bisa mengendalikannya. Mata Dong Xia Moseng memancarkan sinar cahaya iblis, yang dengan cepat berubah menjadi cakar, dan menghancurkan energi dunia bawah yang menyapu ke arahnya. 2418 Dong Xia Moseng ragu-ragu sejenak, tapi menyerap pada gagasan untuk mengejar mereka. Dominator jahat Tiandu mendengus. Hanya seseorang dari kultus neter yang mendalam yang bisa mengendalikan neter yinki. Orang yang bersembunyi di balik arus pastilah pemimpin kultus dari kultus neter yang mendalam. Para pembudidaya manusia itu tiba-tiba mengubah rencana mereka, dan kemungkinan besar karena dia membocorkan informasi. Pemimpin kultus dari kultus neter yang mendalam itu benar-benar pantas mati. Beraninya dia bergabung dengan Daodevian Alliance. Orang suci iblis timur juga menjadi marah karena merasa terhina. Satu juta ahli dan dua penguasa yang tiada taranya, namun kita justru membiarkan para penggarap manusia itu melarikan diri. Jika berita ini tersebar, kau dan aku akan ditertawakan oleh para penguasa itu. Putra bungsu yang paling kamu sayangi, serta kejeniusan ras iblismu, Sueyan. He he, keduanya mati di tangan iblis besar itu, Yuan Li. Momomomong, itu pasti kamu, Sa Timur, yang kehilangan muka. Dominator jahat Tiandu tertawa sinis, dan langsung menyodok bagian sakit Dong Xia Moseng. Api iblis yang mengerikan melonjak di mata Dong Xia Moseng, dan kehampaan di sekitarnya tampak mencair. Segala sesuatu dalam jarak seratus ribu mil darinya sedang menuju ke langit reruntuhan yang kembali. Fragmen materi V langsung menjadi abu. Bahkan jika mereka melarikan diri ke sembilan dunia bawah, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran orang suci ini. Huff, sembilan dunia bawah adalah tanah kematian, dan kebetulan itu adalah wilayah klan kematianku. Goblin besar Yuan Li dan dapatkan harta karun sembilan dunia bawah, sangat bermanfaat untuk pergi ke sembilan dunia bawah. Dong Xia Moseng mendengus dingin, dan kemudian dengan kilatan cahaya iblis, dia menghilang ke dalam kehampaan. Untuk pasir nether, aku harus pergi ke sembilan dunia bawah. Itu adalah wilayah kami para penentang dao. Mari kita lihat di mana kalian para kultifator manusia bisa melarikan diri. Dominator jahat Tiandu juga segera pergi, dan bersiap memasuki sembilan dunia bawah dari simpul ruang waktu lain untuk terus mengejar Sufang. Awan gelap menutupi langit dan matahari. Tiba-tiba gelombang. Awan gelap tampak mendidih. Petir hitam yang tak tertandingi menyapu awan gelap, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari petir dan jatuh dengan liar. Suara mendesing gelombang. Gelombang demoniki mengembun menjadi gelombang yang menyapu dan menstabilkan tubuhnya. Apakah itu dari surga reruntuhan yang kembali? Di kedalaman V, ada monster kilin yang tersapu oleh gelombang energiin. Monster kilin itu penuh luka. Di beberapa tempat, tulang bahkan terlihat. Salah satu lengannya telah hilang. Bahkan Big Goblin tertinggi yang setara dengan puncak Overgod terluka parah. Sungguh beruntung aku tidak mati dalam gelombang yin ki dunia bawah. Monster kilin ketakutan dan ketakutan. Ia terbang ke tanah dengan gemetar dan kemudian membuka mulutnya untuk memuntahkan Sufang dan diksuan dari perutnya. Monster kilin, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Aku akan memberimu hadiah yang sesuai. Pergi dan pulihkan dulu. Sufang menyimpan monster kilin ke dalam ruang pagoda 6 jalan suan huang jauh di dalam tubuhnya, dan kemudian memberinya beberapa kristal darah yang berisi kekuatan hidup Goblin besar. Merasakan kekuatan hidup menakjubkan yang terkandung dalam kristal darah, monster kilin yang awalnya suram itu langsung gembira. Setetes esensi darah dari orang suci agung klan iblis sudah cukup untuk menggodanya. Kristal darah ini dikondensasikan dari esensi darah binatang buas tingkat Soverein yang telah dibunuh Sufang dalam Prison Suppression Codex. Secara alami mudah bagi monster kilin untuk pulih dari cederanya. Meskipun ia tidak dapat membantunya menjadi orang suci agung dari klan iblis, namun hal itu dapat membantunya mencapai level yang lebih tinggi. Apakah ini dunia bawah ke-9? Sufang memusatkan perhatian padanya. Dunia gelap, dipenuhi aura kematian yang pekat dan kacau. Itu seperti kuburan yang besar dan tak terbatas. Awan hitam tebal melayang di langit. Sesekali sambaran petir menyambar awan hitam. Hanya dengan begitu orang hampir tidak bisa melihat pemandangannya. Tanahnya juga gelap dan suram. Itu terbentuk dari ki dunia bawah. Ada gunung, hutan, dan sungai di atas tanah, tetapi pegunungan itu gelap. Pepohonan di hutan dan sungai yang mengalir berwarna hitam, abu-abu, dan warna darah yang aneh. Tidak ada satupun jejak kehidupan di dalamnya. Ruangan itu dipenuhi aura kematian yang dingin. Dalam waktu singkat ini, Sufang merasa seolah-olah roh vital dan tubuh fisiknya telah membeku. Tidak ada jejaki spiritual di dunia. Yang ada hanya aura kematian. Dalam ruang waktu ini, kematian adalah segalanya. Kehidupan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan tidak sesuai dengan tempat ini dan tidak dapat bertahan lama. Di udara yang dingin dan mati, benang hitam yang sulit dilihat dengan mata telanjang melayang. Merasakan aura kehidupan, mereka mengerumuni Sufang dan Dixuan. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa benang hitam ini dapat mengabaikan pertahanannya dan langsung menembus ke dalam tubuhnya, melahap aura hidupnya dengan liar. Itu adalah beberapa jiwa sisa yang tidak dapat bereinkarnasi. Mereka tersebar di dunia bawah ke-9 dan terkondensasi dari energi yin dunia bawah. Mereka dapat melahap aura kehidupan. Meskipun mudah untuk disingkirkan, mereka ada di mana-mana dan sangat sulit untuk ditangani. Dengan Dixuan mengingatkan Sufang. Kemudian, dia mengeluarkan liontin giyok putih dan menggantungkannya di pinggangnya. Liontin giyok ini jelas merupakan alat ilahi yang luar biasa. Itu memancarkan aura ilahi yang dapat mengisolasi aura kehidupan. Itu menyelimuti Dixuan dan tidak ada lagi benang yin dunia bawah yang melayang ke arahnya. Sufang hendak membubarkan benang yin dunia bawah yang telah menembus ke dalam tubuhnya ketika suara dingin roh primordial kedua tiba-tiba terdengar di benaknya. Tubuh utama, benang yin dunia bawah ini adalah bahan yang sangat bagus untuk mengolah kode jiwa abadi. Sama seperti ki spiritual yang dibutuhkan para kultifator untuk berkultifasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengolah kode jiwa abadi. Semakin banyak semakin baik. Aku serahkan semuanya padamu. Saat itulah Sufang menjadi rileks. Aura ilahi roh primordial kedua meresap ke dalam tubuh-tubuh utama dan kemudian menggunakan kode jiwa abadi. Segera, benang yin dunia bawah yang merepotkan telah habis dimakan. Segera, sejumlah besar benang yin dunia bawah terus mengalir masuk. Semuanya menjadi bahan untuk budidaya roh primordial kedua. Dengan bantuan benang yin dunia bawah ini, kecepatan kultifasi roh primordial kedua sepuluh kali lebih cepat dari biasanya. Ini juga merupakan keuntungan tak terduga pertama Sufang setelah datang ke dunia bawah. Melihat benang yin dunia bawah terus-menerus menembus tubuh Sufang tanpa kelainan apapun, Dixuan sangat terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan Chu Bingyan, Qian Gang, Yi Ling, dan yang lainnya dari ruang internal penguasa pengukur bujur surga. Kita sudah sampai di dunia bawah. Chu Bingyan dan yang lainnya tercengang. Merasakan lingkungan dunia bawah, semua ahli ini memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka sama sekali tidak santai. Mereka jelas telah bersiap dan masing-masing memiliki metode mereka sendiri untuk melawan benang yin dunia bawah. Penatua Yuan Li, apa rencananya selanjutnya? Dixuan bertanya pada Sufang dengan sopan. Di reruntuhan surga akhir. Selain Fei, setelah menyaksikan aura ilahi yang mengejutkan dari roda infiniti Sufang, tidak hanya Dixuan, tetapi semua orang merasa hormat pada Sufang. Bahkan Kimian, yang memiliki dendam terhadap Sufang, menyembunyikan sepenuhnya semua kebenciannya di lubuk hatinya. Saya berencana untuk. Saat Sufang membuka mulutnya, aura ilahinya sedikit berubah. Dia menatap ke langit. Suara mendesing gelombang. Dari awan hitam tebal, hujan hitam turun dan melayang ke tanah. Dixuan mengangkat alisnya. Itu adalah hujan jiwa. Sekali disentuh, itu akan mengikis roh primordial. Jika itu adalah dewa biasa, jiwa mereka bahkan akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Semuanya, berhati-hatilah. Tidak ada yang berani ceroboh. Aura ilahi mengalir keluar dari tubuh mereka dan memadat menjadi layar cahaya pertahanan di atas kepala mereka. Sampai jumpa. Tetesan hujan hitam menghantam layar cahaya pertahanan dan bergetar. Layar cahaya dengan cepat menipis. Untungnya, hujan jiwa ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah tirai hujan, semuanya kembali normal. Semua orang terkejut. Jika hujan jatuh jiwa berlanjut selama dua jam, bahkan Overgod tidak punya pilihan selain fokus dan menghadapinya. Meski tidak berakibat fatal, namun akan menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Mustahil untuk menyerap energi spiritual di dunia bawah ke-9, jadi hanya masalah waktu sebelum hujan jiwa habis. Benang yin dunia bawah, hujan jiwa, ini adalah hal yang paling umum di jurang neraka. Itu sudah sangat menyusahkan kita. Ada juga kabut dunia bawah yang lebih kuat, angin penghancur jiwa, dan segala jenis keberadaan jahat. Setiap orang harus berhati-hati setiap saat. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terancam kehilangan nyawa. Diksuan sangat sabar. Dia memperingatkan yang lain lagi. Sufang berkata, Sebelumnya, saya menggunakan banyak energi untuk mengaktifkan roda Infinity. Saya harus pulih secepat mungkin. Diksuan, kalian pergi ke kedalaman abis dan cari sungai Neter. Setelah dia selesai berbicara, Sufang mengeluarkan slip giok dan menerbangkannya ke Diksuan. Diksuan mengambilnya dan memindainya dengan kesadarannya. Dia langsung terkejut. Dia mengirimkan transmisi suara, Tuan Yuan Li, mengapa informasi ini berbeda dari apa yang diberikan klan kepada saya? Sufang malah mengirimkan transmisi suara. Informasi ini adalah yang terbaru. Jadi tetua agung Yuan Li sudah bersiap. Sepertinya rencana kita di jurang neraka memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Diksuan mengangguk. Juga, berhati-hatilah terhadap Bai Zhe Hao. Bai Zhe Hao, dia mata-mata Dao Devian. Diksuan tidak terlalu terkejut. Dia mengira akan ada mata-mata di antara mereka. Dia hanya tidak menyadari bahwa itu adalah Bai Zhe Hao. Kami akan membuatnya tetap hidup untuk saat ini dan menggunakannya sebagai umpan untuk memikat para penentang Dao. Aku khawatir alih-alih memikat api surgawi, kita justru akan menarik Raja Jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng. Sepertinya kamu juga tahu tentang masalah memikat Dewa Api Surgawi. Bahkan jika Raja Jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng tertarik, kita tidak perlu takut. Kuncinya adalah melindungi Tuan Mo. Diksuan mengangguk. Dia mengeluarkan mutiara hijau dan menggulungnya ke Sufang. Ini mutiara neter hijau. Ini disiapkan khusus untuk memasuki jurang neraka. Dapat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain di jurang neraka. Kemudian, Diksuan memimpin yang lain ke kedalaman jurang maut. Sufang menemukan sebuah gua di Bukit Tandus. Setelah memasuki gua, dia melepaskan Gui-Gui dan duduk bersila di dalam gua untuk memulihkan diri. Gui-Gui telah melahap Yin Neter Qi dalam jumlah besar di dunia kecil. Selain itu, dia mengolah laut darah mata air kuning. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman berada di abis. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Sekitar 10 hari kemudian, berdengung. Tiba-tiba terjadi keributan di tubuhnya. Itu menghasilkan suara mendengung yang sangat jelas. Keributan itu datang dari jimat rune yang diberikan Huang Lingyao padanya. Seperti yang diharapkan dari penerus ras ilahi Yin Neter. Jimat rune yang dia kental tidak terpengaruh di abis. Suara Huang Lingyao dipenuhi keheningan yang mematikan. Yuan Li, memasuki reruntuhan akhir. Apakah kamu yang membantu Fi? Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena aku harap kamu bisa membantuku di abis. 2419 Saat ini, Negeri Sembilan Neter bukan lagi tempat reinkarnasi. Meskipun aku adalah penerus suku ilahi dari dunia bawah kegelapan, tempat ini masih penuh bahaya bagiku. Beberapa tempat sangat berbahaya bahkan bagi kaisar tertinggi, apalagi padaku. Jadi, apa yang aneh jika aku meminta bantuan? Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Saya sudah memiliki benda spiritual yin ekstrim yang disebut Ganoderma yin misterius, yang sangat berguna bagi saya. Namun, tempat tumbuhnya yin Ganoderma yang misterius dijaga oleh monster Neterward yang kuat. Sulit bagiku untuk membunuh mereka sendirian, jadi hanya kamu yang bisa membantu. Saya akan melakukan yang terbaik, tapi saya akan mengatakan ini dulu. Jika itu diluar kemampuan saya, maka saya hanya bisa meminta maaf. Tentu saja. Mungkinkah master sekte ini dengan sengaja mengirimmu ke kematianmu? Anda harus pulih dulu. Master sekte ini akan mencari harta karun yin yang ekstrim. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah beberapa saat. Anda harus berhati-hati dan jangan sampai kehilangan nyawa Anda di Sembilan Neter. Saya tidak dapat menemukan penolong yang cocok untuk saat ini. Lalu suara Huang Lingyao terdiam. Tepat ketika Sufang mengira Huang Lingyao telah pergi jauh, suaranya terdengar lagi, Yuan Li, apakah tuanmu masih di Yuan Tiangong? Sufang menyadari bahwa nada suara Huang Lingyao tidak lagi begitu dingin dan tanpa emosi, dan terkejut, tentu saja. Mungkinkah tuan sekte guru ingin bertemu tuanku? Huff, gelombang. Huang Lingyao mendengus dingin, lalu suaranya tidak terdengar lagi. Huang Lingyao tidak akan pernah bermimpi bahwa aku adalah Sufang, kan? Setelah mengakhiri percakapan dengan Huang Lingyao, Sufang terkekeh. Namun saat memikirkan hubungannya dengan Huang Lingyao, dia merasa sedikit aneh. Sufang menggunakan token pengawas surga untuk menampilkan kekuatan sucinya dan menciptakan penghalang di dalam gua, mengisolasi energi Yin yang ada di mana-mana. Energi kematian dingin dan belenggu melemah lebih dari setengahnya. Kemudian, dia menggunakan Fiendis Demon Refinement Art untuk mengembalikan bentuk aslinya. Dia menciptakan formasi waktu dan mulai memulihkan kekuatan sihir dan kekuatan roh primordial yang dia gunakan untuk mengaktifkan roda Infinity. Di alam umbra, rasanya seperti berada di dalam kuburan. Pemulihan sangat lambat. Setelah menghabiskan hampir 3.000 tahun dalam formasi waktu dan waktu, kekuatan Dharma dan kekuatan roh asal yang habis perlahan pulih ke kondisi puncaknya. Wah, gelombang! Di luar gua, embusan angin menderu-deru. Suara angin tersebut disertai dengan suara-suara aneh yang terdengar seperti tangisan hantu. Sufang, yang berada di dalam formasi susunan gua, merasakan roh esensinya berdenyut ketika dia mendengar suara ini. Itu membuatnya merasa jiwanya akan hancur. Sufang terkejut, dan roh yang terbang keluar dari formasi. Dia melihat lebih dekat. Awan hitam menyelimuti dunia, dan suara aneh datang dari awan hitam. Kabut dunia bawah, angin yang menghancurkan jiwa. Roh yang Sufang hampir membeku dan terhempas, jadi dia segera menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Dunia bawah ke-9 memang penuh dengan bahaya setiap saat. Sufang dengan cepat memperkuat pesonanya lagi. Angin penghancur jiwa menyapu bukit tempat Sufang berada. Untungnya, pesona yang dipadatkan oleh Sufang dengan kekuatan tatanan dao surgawi sangat kuat dan tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Meski nyaris terjadi, Sufang sekali lagi menyaksikan kengerian dunia bawah ke-9. Sampai jumpa. Angin penghancur jiwa baru saja berlalu. Di luar gua, dia mendengar sesuatu jatuh ke tanah. Sialan dunia bawah ke-9, bahkan hembusan angin pun sangat menakutkan. Jika bukan karena harta Dharma yang khusus menangani angin penghancur jiwa, kita pasti sudah mati di sini. Ada lebih dari seratus orang di tim kami. Kali ini, kami menghadapi angin penghancur jiwa dan kabut dunia bawah. Kami beruntung bisa bertahan hidup. Aku tidak tahu kemana arah angin penghancur jiwa sialan ini. Kita berada dalam masalah sekarang. Apa yang kamu takutkan? Kami memiliki token asal kehidupan Bai Zehau. Tidak peduli di mana dia berada, selama kami menemukannya dan membunuh para penggarap manusia itu, kami akan memberikan kontribusi yang besar. Hanya dengan kita berdua, apakah menurutmu kita bisa membunuh manusia penggarap itu? Kita akan beruntung jika tidak terbunuh oleh mereka. Hah, ada sebuah gua di sini. Ada pesonanya. Pasti manusia-manusia itu yang memasuki dunia bawah ke-9. Setelah berteriak kaget. Boom-boom-boom. Pesona itu diserang dengan kejam. Kalian berdua daudevian, apakah kalian ingin mati? Suara dingin datang dari dalam gua. Kemudian, gelombang racun iblis yang mengejutkan merembes keluar dari dalam pesona. Berhenti. Itu iblis, bukan manusia kultifator. Serangan di luar gua berhenti. Iblis parubaya keluar dari pesona. Itu adalah Sufang, yang telah menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis. Sufang tidak menyatu dengan tubuhnya kali ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi iblis yang basis budidayanya hanya berada di puncak surga ke-9 dari tahap integrasi Dao. Di liveles perairi, Sufang telah menekan banyak ahli iblis. Kebanyakan dari mereka dimakan oleh gui-gui, namun ada pula yang tertinggal untuk menggunakan teknik perubah bentuk iblis. Pakar iblis parubaya yang telah diubah oleh Sufang memancarkan cahaya iblis dingin yang menyapu dua penentang Dao di luar. Salah satu dari dua penentang Dao adalah seorang pria parubaya botak dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia sebenarnya adalah ahli tingkat raja yang lebih rendah. Namun, dia bukanlah ahli kebangkitan. Sebaliknya, dia adalah seorang kultifator yang bonafit. Selain itu, dia belum dimodifikasi dengan cara apapun yang mirip dengan bagaimana penguasa jahat tiandu memodifikasi para penggarap. Sangat jelas bahwa dia adalah seorang kultifator yang memihak Dao Devian dan bersedia menjadi boneka mereka. Sejak berbagai dunia diisolasi oleh tirai langit, terutama dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pembudidaya manusia yang memihak Dao Devian. Pria botak ini memiliki kekuatan yang luar biasa dari seorang ahli tingkat raja yang lebih rendah. Dia pastinya salah satu yang terkuat di antara mereka. Pemuda lainnya adalah seorang ahli kebangkitan. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan tubuhnya memancarkan aura kehidupan. Namun, aura kehidupannya juga mengandung aura kematian yang samar. Basis budidaya Dao Devian ini juga luar biasa. Dia telah mencapai surga kesembilan dari tahap integrasi Dao. Mereka baru saja lolos dari kabut dunia bawah. Meskipun mereka tampaknya tidak terluka, aura mereka putus asa dan lemah. Jelas sekali, roh primordial mereka telah dirusak oleh angin penghancur jiwa di kabut dunia bawah. Jadi, kamu juga dari Dao Devian Alliance. Kedua penentang Dao menghela nafas lega. Namun, mereka tetap sangat waspada. Sufang bertanya dengan dingin, kamu juga mencari manusia kultifator itu. Benar. Sepertinya kamu datang ke neraka kesembilan atas perintah Dong Xia Moseng untuk mencari goblin besar itu, Yuan Li. Pria botak itu tersenyum. Kemudian, dia menyampaikan undangan kepada Sufang. Kita menghadapi kabut dunia bawah tanah yang mengerikan dan angin penghancur jiwa dan terpisah dari rekan-rekan kita. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mencari manusia penggarap itu? Sufang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Bekerja sama. Dao Devian muda diam-diam mengirimkan suaranya ke pria botak itu. Mengapa kamu ingin bekerja sama dengan iblis ini? Pria botak itu menjawab, kami terluka parah saat ini. Jika kami memiliki umpan meriam dalam perjalanan, bukankah akan lebih mudah tidak peduli harta atau monster dunia bawah apa yang kami temui? Dia hanya berada di surga kesembilan tahap integrasi Dao. Begitu kita pulih dari luka-luka kita, dia akan menjadi anak domba yang bergantung pada belas kasihan kita. Kalau begitu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau dengannya. Dao Devian muda tertawa dingin di dalam hatinya. Kalian manusia sungguh licik. Sufang memahami niat pria botak itu, dan dia tertawa dingin di dalam hatinya sebelum bertanya. Apa untungnya bagiku bekerja sama dengan kalian berdua? Pria botak itu berkata, neraka kesembilan sangat berbahaya, jadi tentu saja lebih aman bagi kita untuk bekerja sama. Selain itu, ada harta karun yang mengandung esensi yin ekstrim di mana-mana di neraka kesembilan. Anda tidak akan berniat untuk kembali dengan tangan kosong setelah mengambil risiko untuk datang ke neraka kesembilan, bukan? Harta. Cahaya jahat melintas di mata Sufang, dan dia tampak agak tergoda. Pemuda itu membujuk. Saya telah melakukan banyak persiapan sebelum datang ke neraka kesembilan, dan saya secara khusus meminjam harta karun yang disebut mutiara yin tenang. Selama ada harta karun yang mengandung esensi yin ekstrim dalam area seluas 5.000 km, maka mutiara yin yang tenang akan dapat merasakannya. Jadi, mencari harta karun sangatlah mudah. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberi Anda bagian dari harta yang kami temukan. Aku juga sudah terpisah dari teman-temanku, jadi wajar kalau kita bepergian bersama. Sufang tidak ragu-ragu lagi dan langsung menyetujuinya. Ria botak dan pemuda itu langsung gembira. Dao Devian mudah menarik piringan gelap, dan kemudian memancarkan untayan kekuatan surgawi halus yang menghilang ke langit dan bumi setelah dia mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, dis tersebut berbunyi, dan kemudian sebuah titik merah menyala di atasnya. Pemuda itu berkata dengan gembira, tanda Bai Zehou berada lebih dari 500.000 km ke kiri. Bai Zehou benar-benar pantas mati. Seutas energi dahsyat melonjak di hati Sufang. Dengan demikian, kombinasi aneh dari iblis, seorang kultifator, dan Dao Devian dengan cepat bergegas menuju tanda yang dirasakan oleh cakram hitam. Belenggu di neraka ke-9 sangat mengejutkan, dan energi yang mereka konsumsi harus diisi ulang dengan menyerap energi roh. Jadi, para pembudidaya hampir tidak bisa terbang. Terlebih lagi, mereka tidak bisa terbang terlalu tinggi karena petir hitam dan hujan jiwa bisa turun kapan saja dari awan hitam di langit, dan ada juga monster dunia bawah yang tersembunyi di dalam awan hitam. Para ahli yang dibangkitkan selalu dibangkitkan oleh energi kematian yang jahat dan mengerikan, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh oleh neraka ke-9. Jadi, Dao Devian muda tampak sangat santai. Meskipun ras iblis menyebut diri mereka ras kematian, hanya ahli ras iblis tangguh yang benar-benar mampu menyerap aura kematian. Pada saat ini, bahkan iblis yang telah diubah oleh Sufang tidak berani menyerap aura kematian. Ditambah dengan fakta bahwa dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, sepertinya itu cukup berat baginya. Pria botak yang memihak Dao Devian memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia mengenakan jubah hitam berharga yang dimurnikan dari bahan yang tidak diketahui, dan jubah itu memancarkan kekuatan ilahi pelindung yang mencegahnya dari bahaya oleh energi neteryin dan benang neteryin. Jadi, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat santai. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan harta karun apapun, tetapi mereka malah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain benang neteryin yang ada di mana-mana, hujan jiwa yang turun dari waktu ke waktu, kabut neter dan badai jiwa yang menyapu dari waktu ke waktu, ada juga beberapa keberadaan jahat yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Ketika mereka melewati dataran biasa, sebuah cakar tulang besar tiba-tiba terentang dari tanah, dan hampir menyambar Dao Devian muda. Untungnya, reaksi pria botak itu sangat cepat. Dia melemparkan neter lightning perlu untuk meledakkan kembali cakar tulangnya, dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka melewati jurang yang dipenuhi kabut tebal. 2420 Karena Dao Samsara berada dalam kekacauan, jiwa makhluk hidup tidak dapat bereinkarnasi, sehingga mereka terus-menerus melahap energi neter dan jiwa lainnya di dunia bawah ke-9. Mereka terbentuk dari jiwa neter yang mirip dengan jiwa esensi. Selain teknik petir, teknik api, dan beberapa seni terlarang khusus yang dapat menahan jiwa neter, tidak ada kemampuan ilahi lain yang dapat membunuh mereka. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil untuk membunuh mereka semua. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada neter Tretz dan Sol Falrain. Su Fang, pria parubaya botak, dan Dao Devian muda dikelilingi oleh jiwa neter dan tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, Dao Devian parubaya yang botak menahan rasa sakit di hatinya dan menarik jimat petir, dan itu meledak dengan sambaran petir yang mengejutkan yang menghancurkan kabut tebal. Sebagian besar jiwa neter berubah menjadi ketiadaan di tengah pancaran petir, dan mereka akhirnya bisa melarikan diri. Tubuh sejati, sebenarnya, jiwa-jiwa neter itu adalah bahan yang sangat bagus untuk mengembangkan kitab jiwa kematian. Jiwa esensi Su Fang tiba-tiba berbicara di benak Su Fang. Jiwa neter seperti itu ada di mana-mana di dunia bawah ke-9. Kita akan membicarakannya nanti. Sayangnya, saya tidak memiliki harta karun yang khusus menyerap jiwa neter. Kalau tidak, tidak buruk jika menangkap lebih banyak jiwa neter untuk mengolah jiwa esensiku. Kenapa kamu tidak membunuh mereka berdua? Aku masih ingin menggunakannya untuk menemukan Dao Devian lainnya. Lebih baik jika aku bisa menemukan Dewa Api Surgawi. Dia masih berguna untuk saat ini. Jadi Su Fang bergabung dengan dua penentang Dao karena alasan seperti itu. Sekitar tiga bulan kemudian. Tentang. Keributan datang dari tubuh Dao Devian muda saat dia mengeluarkan mutiara hitam legam seukuran kepalan tangan. Mutiara itu terus-menerus bergetar saat bayangan hitam melonjak di dalamnya. Sepertinya monster yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Mutiara pemantapan sedang bergerak. Jaraknya tidak jauh. Seharusnya ada harta karun yang mengandung inti sari yin yang ekstrim. Pemuda itu terkejut. Dia menggunakan indra stidying pearl untuk terbang cepat ke kanan. Tria parubaya botak mengikuti dari belakang. Benar-benar ada harta karun. Sejak aku menemukannya, aku tidak akan menahannya. Su Fang terkeke dalam hati. Dia datang ke dunia bawah kesembilan untuk mendapatkan roh dharma awan ungu dari dewa api surgawi, pasir neter, dan batu embryo dunia bawah kesembilan. Namun, dia secara alami tidak akan menahan diri sekarang karena dia bisa mendapatkan harta karun itu di sepanjang jalan. Setelah terbang lebih dari 5.000 km, dia tiba di pegunungan yang sunyi dan sunyi senyap. Mutiara pengikat yin berkedip lebih keras, menandakan bahwa harta karun yang mengandung esensi yin ekstrim ada di dekatnya. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan setelah merasakannya beberapa saat, pandangannya akhirnya tertuju pada puncak sebuah gunung besar. Puncak gunung itu gundul, kecuali kolam hitam berukuran sekitar 10 kaki. Itu musim semi-neter. Benar, ini adalah mata air neter. Sebelum memasuki dunia bawah kesembilan, Raja Jahatiandu telah meminta kita untuk mencari beberapa jenis harta karun yin, dan mata air neter adalah salah satunya. Daodevian muda dan Daodevian botak juga memperhatikan kolam di puncak gunung, dan mereka terkejut. Musim semi-bawah Dalam informasi tentang tanah sembilan neter yang diberikan Huang Lingyao kepada Su Fang, terdapat juga informasi tentang banyak harta yin yang ekstrim. Dia meminta Su Fang untuk menemukannya dan memberikannya padanya. Dia akan menggunakan benda spiritual dan sumber daya lainnya untuk bertukar dengan Su Fang. Mata air neter adalah harta karun yang dicari Huang Lingyao. Sebenarnya, itu adalah jenis neter water yang dikondensasikan dari energi neter murni. Itu adalah jenis yin ekstrim dan air roh dingin, dan itu adalah bahan terbaik untuk membersihkan jiwa dari harta sihir. Itu melampaui semua air roh yang bisa membersihkan jiwa. Huang Lingyao, Daodevian, dan Daodevian dapat memanfaatkan neter spring untuk membersihkan tubuh mereka juga. Daodevian yang botak mengulurkan tangannya dan meraihnya, lalu seuntai kekuatan ilahi bergemuruh saat turun ke puncak gunung, menyebabkan mata air neter di dalam kolam tersapu ke udara. Tiba-tiba, desir. Garis hitam keluar dari neter spring yang tersapu ke udara. Ternyata sebenarnya ada seekor ular hitam yang tersembunyi di dalam neter spring. Panjangnya hanya 3 meter, tetapi memiliki dua pasang sayap. Ular hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk racun, lalu seuntai ki hitam dengan cepat keluar dari kekuatan ilahi Daodevian yang botak. Mendesis. Mendesis. Kekuatan dan aura ilahi yang halus sebenarnya terkikis oleh racun ular hitam dan berubah menjadi ketiadaan. Bukan hanya itu, ki hitam dengan cepat menyapu Daodevian yang botak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan itu benar-benar mengikuti auranya dan menerkam langsung ke tubuhnya. Racun yang mengerikan. Ekspresi wajah Daodevian yang botak langsung berubah. Racun macam apa yang bahkan bisa merusak serangan ahli alam Overgod. Sufang tiba-tiba menyerang dari samping, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah iblis. Darah iblis melonjak dan dengan cepat berubah menjadi ular piton darah besar yang menerkam langsung ke arah ular hitam itu. Ular hitam itu mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa, dan hendak melarikan diri ketika ular piton darah itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap. Ki darah melingkar dan melonjak di dalam mulut ular piton darah, dan ia meledak dengan kekuatan melahap yang mengejutkan saat ia dengan paksa menyedot ular hitam itu ke dalam perutnya. Setelah itu, ular piton darah itu terbang kembali, mengelilingi Sufang, lalu diserap ke dalam tubuh Sufang melalui telapak tangannya. Piton darah adalah transformasi gui-gui. Meskipun racun ular hitam itu menakutkan, racun itu mematikan bahkan bagi para ahli alam Overgod, jadi itu adalah kelesatan gui-gui. Tria parubaya botak dan Dao Devian muda menatap Sufang dengan mata penuh ketakutan. Awalnya mereka bermaksud memperlakukan Sufang sebagai umpan meriam, tetapi saat ini, mereka mulai memiliki keraguan di dalam hati. Dao Devian yang botak, pemuda itu, dan Sufang masing-masing menerima sebagian dari mata air neter. Sufang menyimpannya di dalam botol harta karun yang khusus digunakan untuk menyimpan air mata air neter, lalu dia menyegelnya. Lebih dari seratus tahun berlalu. Sufang, pria parubaya botak, dan Dao Devian muda menuju ke kedalaman neraka ke-9. Sepanjang jalan. Sufang mampu merasakan pergerakan apapun dalam area sekitar 50 ribu kilometer dengan mengandalkan kemampuan paragon di neraka ke-9 yang dipenuhi dengan belenggu yang mengejutkan. Itu jauh melampaui pria parubaya botak, dan itu bahkan lebih rendah daripada indra overgod tingkat atas. Dengan cara ini, Sufang mampu menangkap ancaman atau monster apapun di dunia bawah secepat mungkin, dan dia menghindari bahaya demi bahaya terlebih dahulu. Pria parubaya botak dan pemuda itu menjadi semakin takut pada Sufang. Namun, mereka juga menghadapi bahaya besar. Ketika mereka melewati area kabut hitam yang menutupi area seluas hampir 50 ribu kilometer, Rune Wawasan Dao dan Prasasti Aliran Surga dari teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba bergerak ketika mereka memasuki kabut hitam. Baru pada saat itulah Sufang menyadari bahwa monster dunia bawah seukuran gunung sebenarnya bersembunyi di dalam kabut hitam, dan kabut hitam yang menutupi langit hanyalah aura dunia bawah yang dihembuskannya. Untungnya, monster itu masih tertidur lelap, dan itulah mengapa mereka bisa melewatinya dengan selamat. Jika tidak, Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya untuk melarikan diri. Sepanjang perjalanan, mereka telah membunuh banyak monster dan jiwa dunia bawah, dan mereka juga mendapatkan banyak harta karun. Dapat dikatakan bahwa mereka memperoleh banyak keuntungan. Sayangnya, Dewa Langit Api yang telah dinantikan Sufang belum muncul, dan tidak ada Dao Devian yang menghubungi pria paru baya botak itu. Sebaliknya, mereka semakin dekat dengan Dixuan dan yang lainnya. Pria paru baya botak dan Dao Devian muda memiliki token sumber kehidupan Bai Zehao. Ditambah dengan tanda tersembunyi yang ditinggalkan Bai Zehao selama ini, tidak aneh bagi mereka untuk mengejar mereka. Mereka melewati pegunungan Kelabu. Dao Devian muda menyarankan, kita telah mengeluarkan cukup banyak energi selama ini. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk pulih? Yang ada hanya aura kematian di umbra, jadi mereka hanya bisa mengonsumsi pil untuk mengisi kembali energinya. Pria paru baya botak itu tentu saja tidak keberatan, dan Sufang juga tidak keberatan. Mereka menemukan sebuah gua secara acak, dan kemudian Dao Devian paru baya yang botak menggunakan formasi untuk menutup pintu masuk gua. Cobalah pil yang dimurnikan oleh Master Penyempurnaan Pil Dao Devian. Pria muda itu mengambil pil dan memberikannya kepada pria paru baya botak sebelum memberikannya juga kepada Sufang. Pil penentang surga. Pria paru baya botak itu sangat gembira, dan dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Sufang mengambil pil itu dan melihatnya. Pil hijau mengandung aura vitalitas yang mengejutkan, dan sebenarnya setara dengan pil sein penciptaan. Sufang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ras iblis dapat mengonsumsi pil kalian para penentang Dao. Dao Devian muda itu mendengus, bahkan para kultifator pun bisa mengonsumsi pil penentang surga, jadi mengapa iblis tidak bisa? Pil penentang surga adalah pil penentang surga yang hanya dimiliki oleh para ahli sejati di antara para penentang Dao. Yang mulia ibu kota surgawi hanya menganugerahkan sedikit kepada kita setelah kita memasuki neraka ke sembilan. Saya hanya memberikan satu kepada Anda karena Anda telah mengerahkan cukup banyak usaha selama ini. Kalau tidak, aku tidak akan bersedia memberikannya padamu. Sufang tidak ragu-ragu lagi, dan dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, dan berubah menjadi untayan vitalitas murni yang dengan cepat menyapu tubuhnya. Tanpa diduga, keadaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum kekuatan obat yang telah menyatu ke dalam tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aura kematian yang menakutkan, dan vitalitas yang telah dirangsang benar-benar ditelan oleh kekuatan obat tersebut. Sufangda meraung marah, pil ini beracun. Dao Devian muda terkekeh, beracun. Anda telah meremehkan pil penentang kehidupan. Pil penentang kehidupan, bukan pil penentang surga. Pria parubaya botak itu tertawa galak, pil yang baru saja saya konsumsi adalah pil penentang surga, dan itu adalah tonik yang bagus bagi kami para penentang Dao. Di sisi lain, pil penentang kehidupan yang Anda konsumsi secara khusus digunakan oleh Dao Devian untuk menghadapi pembudidaya manusia, iblis, dan Big Goblin. Selama Anda mengkonsumsinya, vitalitas dalam tubuh Anda akan dibalik oleh kekuatan obat dari pil tersebut, dan seluruh tubuh Anda akan berubah menjadi pil dan menjadi sumber daya budidaya bagi para penentang Dao. Sufang gemetar dan mengertakkan gigi saat dia bertanya, mengapa kalian semua melakukan ini? Pemuda itu berkata dengan dingin, kamu telah diberikan begitu banyak harta selama ini. Terlebih lagi, kamu pasti telah diberikan harta berharga oleh Dong Xia Moseng sejak kamu datang ke neraka ke-9. Ditambah dengan tubuhmu yang luar biasa, itu mungkin bisa membantuku naik level jika dimurnikan menjadi pil. Banyak sekali alasannya, apakah itu cukup? Pria parubaya botak itu melanjutkan, alasan utamanya adalah kami tidak membutuhkanmu sekarang. Saya baru saja menerima transmisi suara bahwa yang mulia jahat akan segera datang, jadi apa gunanya menahan Anda? Lebih baik memurnikan Anda menjadi pil dan mendapatkan bagian dari harta Anda. Pemuda itu berteriak, hentikan omong kosong itu. Segera hubungi anak itu Bai Zehau dan minta dia untuk datang. Saat yang mulia jahat tiba, kita harus menginterogasinya sebelum kita dapat mengambil tindakan terhadap para penggarap manusia itu. Pria parubaya botak segera mengeluarkan kartu kehidupan dan mengirimkan transmisi suara ke Bai Zehau melalui jiwanya. Kiel 11. Pemuda itu berdiri dan berjalan menuju Sufang. Dia sedang menunggu vitalitas Sufang disedot hingga kering, dan kemudian dia akan menggunakan teknik terlarang untuk memurnikannya menjadi pil. Aura Sufang menjadi semakin lemah, dan dia bertanya dengan suara gemetar, yang mulia Tiandu dan Tuan Api Surgawi bersama. Pemuda itu mencibir, Tuan Api Surgawi adalah sosok yang sangat penting, jadi tentu saja dia bersama yang mulia jahat. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Kamu akan mati, jadi mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Tuan Api Surgawi